Mungkin nanti bisa ring on ini sendiri awal mulanya dari kita ada delegasi ya dari Pak Refi dan Bunda Yuki untuk mengikuti acara di mana Pak Refi? Bisa disebutkan? Di Sekolah Alam Natur Islam di Bekasi. Iya, jadi selama berapa lama Pak Refi? Empat hari ya Mbak Yuki ya, totalnya. Jadi berawal dari delegasi ikut acara itu selama empat hari. Jadi sayang kalau kemudian ilmunya itu tidak dibagikan kepada para Bunda sekalian dan para ayah. Sehingga ilmu itu bisa bermanfaat dan bisa kemudian diaplikasikan di keluarga masing-masing. Nah acara ring on ini sendiri jadi menjadi salah satu acara program di bidang perempuan dan keluarga di DPD Kota Denpasar. Nah di acara ini jadi pengiriman delegasi itu tidak lepas dari dukungan dan sponsor ya, dukungan dan support dari ketua DPD Kota Denpasar dan semua jajarannya. Sehingga Bunda Yuki dan Pak Refi bisa hadir di acara yang empat hari itu. Kemudian men-support juga untuk terbentuknya acara ring on ini. Nah kita buka acara hari ini dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki acara ring on, jadi sharing online, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD Kota Denpasar, Bapak Anton. Kepada Bapak Anton, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Siti sebagai moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan forum ini berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan oleh teman-teman di DPD dan seluruh jajaran kepengurusan DPC di bawah Denpasar. Tidak lupa, salam dan salam kita tuturkan kepada judulkan kita, merubah terbaik sepanjang zaman, Nabi Besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan pada yang mulai akhir nanti kita sama-sama diberikan syafat. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, berkenaan dengan program yang langsung dibawahi oleh DPD Kota Denpasar, berkat izin dari juga seluruh kepengurusan wilayah. Alhamdulillah, rangkaian acara demi rangkaian, program demi program, kita berusaha untuk sama-sama menjalankannya, sama-sama mensukseskannya, sama-sama kita memberikan kontribusi kita yang terbaik untuk perjuangan kita. Tentunya, di perjalanan tidak semudah yang kita kira, tidak semudah dan semulus yang kita rencanakan. Itulah bagian dari pahala yang Allah berikan kepada kita. Rasanya kalau semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, terlalu mudah, terlalu gampang, justru harusnya kita khawatir. Di mana bagian pahala kita, hingga itu menjadikan amal jariah kita yang akan kita bawa nanti sampai kelak berhadapan dengan Allah. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang sebesarnya, kepada seluruh tim di bawah Komando Ibu Siti, karena menjabati bidang perempuan dan keluarga di DPD Kota dan Pasar, sehingga acara ini dengan berkat izin Allah, kita bisa laksanakan. Berawal tadi yang seperti Ibu Siti sampaikan, dari pertemuan delegasi yang kita minta kepada Ibu Yuki dan Ibu Refi untuk mengambil inti sari ilmu dari Jakarta. Bentunya kesempatan yang sangat berharga itu Alhamdulillah dipergunakan oleh beliau berdua, kalau nggak salah di bulan Maret ini. Di bulan Maret 2020, sebelum pandemi itu, mereka pergi ke Jakarta lalu untuk mendapatkan pendidikan, seminar yang komplek ya. Dan sayang rasanya kalau kita tidak implementasikan di lapangan. Jadi, jangan sampai juga terlalu banyak ilmu yang kita terima, tapi tidak pernah kita aktifasi. Ini yang selalu disampaikan dalam setiap pertemuan yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, Pak Anies Mata. Jadi, aktifasi itu kadang saking asiknya kita menimba ilmu, saking asiknya kita menyerap kajian-kajian, kita lupa, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Kadang secanggih apapun komputer kita, secanggih apapun laptop kita, kalau kita download terus semua software yang ada, pada ujungnya juga hang. Karena kenapa? Karena tidak diaktifasi. Setelah diaktifasi itu kan kita tahu mana yang berguna, mana yang tidak. Kalau langsung kita aktifasi, dapat sedikit langsung kita aktifasi, oh ini tidak berguna, delete. Ini berguna, lanjutkan. Jadi, tidak ada yang tersendat, ilmu-ilmu itu tidak ada yang tersendat. Semua langsung didistribusikan. Itu mengenai awal kegiatan di Jakarta yang dinamakan BWLOK, because we love our children, kalau tidak salah. Itu dilakukan dua hari, kalau tidak salah, di Jakarta. Lalu bergulirlah acara yang diperjuangkan oleh teman-teman ini, Ring On, sharing online. Sampai keluar Ring On ini, saya salut sama teman-teman ini. Saya cuma bisa menyemangati. Saya cuma bisa memberikan keyakinan bahwa setiap yang kita lakukan, kalau itu memang niat dan tujuan kita itu sama, Insya Allah, di ujung itu, di hulu itu kita bergandengan. Tapi kalau sudah niat kita yang sudah lain, niat kita yang sudah berbeda, pasti di hulu itu atau di ujung itu kita berhadapan-hadapan. Jadi itu saja yang gampang untuk mengidentifikasi betul tidak niat dan tujuan kita. Sampai dengan keluar tema acara sharing online. Lalu hari berikutnya keluarlah temanya, kontennya. Wonderful kid, wonderful parents. Ini secara etimologi bahasa, anak yang luar biasa itu, wonderful itu kan padanan, katanya great ya. Atau super ya. Artinya sudah padanan lebih kepada di atas rata-rata. Kalau saya bisa komentari, judul ini sangat tepat. Karena sekarang ini dengan segala macam perubahan zaman, yang mulai kita masuki mulai dari milenial kemarin, tahun 2000, itu perkembangan IT sangat drastis, cepat sekali. Dengan segala dinamikanya. Tidak ada yang statis, semuanya dinamis. Sampai dengan saat ini kita masuki 2020 itu ternyata Allah berkendak memang untuk ilmu teknologi di bidang internet ini memang ditakdirkan pesat. Tidak ada pilihan sekarang. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan untuk menghadapi dan melanjutkan hidup kita, untuk survival kita. Itu dengan internet. Memang tidak ada yang sia-sia ya yang Allah takdirkan kepada umatnya itu tidak ada yang sia-sia. Tapi menjadi sia-sia kepada kita sebagai umatnya, kita menghadapi dan mengarungi dunia ini kalau kita tidak manfaatkan. kita tidak bisa sesegera mungkin mensinkroniskan kemampuan kita terhadap tuntutan zaman. Nah Alhamdulillah, dalam rangka itu kita selalu berupaya sekuat tenaga untuk selalu membangun diri ya dengan segala kejadian dan segala keadaan yang kita hadapi semua. sehingga apapun itu kita bisa dapat menjalankannya dan selalu bergerak, selalu mencipta, dan selalu berkarya yang harapannya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Baik mungkin, terima kasih sekali saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan khususnya tim yang berjibaku bekerja di sini dengan segala rintangannya saya terlihat dari wajahnya ibu Refi, ibu Yuki, ibu Siti, ibu Mia kalau tidak salah di sini juga ada ibu Latifah yang masuk. Assalamualaikum ibu. ini suatu kebanggaan buat kita suatu apresiasi tersendiri buat kita saya sampaikan kepada teman-teman jangan lihat jumlah sekali lagi, jangan lihat jumlah follower itu ikut, ibu follower itu ikut sebesar apa yang kita bisa memberikan kontribusi dan kemanfaatan kepada teman-teman kita dari ring paling dalam sampai nanti kepada masyarakat itu tergantung kita. Jadi jangan kita boleh membuat time schedule, membuat target, membuat bolanya seperti apa itu boleh tapi ingat itu ikhtiar kita maksimal jangan sampai kita masuk ke arah yang Allah punya mengenai hasil itu Allah yang punya kita tidak ada kuasa untuk itu kita jangan sekali-kali mengambil kerjaan yang bukan haknya kita karena Allah akan marah kita wajib berikhtiar secara maksimal apapun itu luruskan niat kita, bersihkan hati kita yang saya khawatir begitu juga yang baginda Rasul khawatirkan dulu setelah perjuangan yang ditanyakan oleh sahabat itu apalagi Rasul justru yang Rasul khawatirkan ketika Allah itu membuka tabir-tabir bumi ini, dunia ini kepada kita ini yang saya khawatirkan jadi konsen sekali lagi kepada konten kita, kepada narasi kita kepada karya-karya kita sehingga bisa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak baik, terima kasih untuk seluruh tim Anitya dan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyediakan dan melonggarkan waktu liburnya untuk sama-sama kita ikuti acara ini dan saya sebagai ketua DPD Partai Glora dan Pasar mengucapkan selamat bekerja, selamat berkarya dan kami juga meminta saran dan kritiknya karena kalau pekerjaan itu tanpa saran dan kritik jadi nggak ada fix and balance-nya, nggak ada tidak ada nasihat, buat kita ikuti itu juga tidak baik baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan akhir-akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Bapak Anton atas sambutan, dukungan, dan support-nya terhadap acara ring-on ini sebagai bentuk apresiasi kita sebelum masuk ke acara kita foto bersama dulu mungkin bisa dibantu Pak Hendri kalau sudah difoto mungkin kasih jempol atau apa bisa siap-siap silakan Pak Hendri mana itu Pak Hendri ada yang belum aktif nih kameranya, Ibu Santi, Ibu Komangayu, Ibu Jahara Paramanto sama Ibu Helda ikutkan dulu Ibu-Ibu, Bunda-Bunda sebentar saja kasih kode Pak kalau mau foto ya, ntar pakai posa apa nih baiknya? ya, apa aja oh, kata Pak Nur Komari pakai posa gini aja ya? oh, ya ya, apa-apa Pak Hendri satu, dua, tiga kalau saya begini berarti yang sekarang siap ya? oke, siap posenya tangannya gini ya tangan kiri ya? tangan kiri oh, tangan kiri ada yang mirror ya Pak saya ini ya oke deh siap satu dua tiga oke, terima kasih terima kasih Pak Hendri sudah membantu untuk memfotokan selanjutnya kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara ring on atau sharing online yang pada pertemuan kali ini kita temanya tentang wonderful kids wonderful parents pada acara ring on kita pada hari ini akan disampaikan arah sumbernya dari Kak Refi Assalamualaikum dan Bunda Yuki Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 tadi sempat pada sambutannya Pak Anton disampaikan tentang BWLOK Apa itu Bewelok? Mungkin para bunda dan para ayah ingin tahu apa itu. Nanti akan bisa disampaikan oleh Bunda Yuki dan Kak Refi. Langsung saja tanpa berpanjang waktu, kita berikan kesempatan dan kita persilahkan untuk Kak Refi dan Bunda Yuki untuk menyampaikan sharing-nya, sharing materinya. Mungkin bisa diawali dari Bunda Yuki, disilahkan Bunda Yuki, bisa dimulai untuk sharing materinya. Mungkin sebelumnya yang seperti disampaikan oleh Pak Anton tadi tentang Bewelok, ini penjelasan tentang Bewelok sendiri, jadi kita semua biar lebih paham. Mana Mbak Refi ini? Mbak Refi? Jadi, sambil nunggu Mbak Refi ya, tadi itu Mbak, tentang Bewelok dulu, mungkin bisa kita ceritain dulu nih, Bewelok itu apa. Karena unik banget kan namanya, Bewelok gitu. Gimana Mbak Refi? Iya, mungkin tadi udah disampaikan ya oleh Mbak Siti, kita sempat magang gitu ya, setelahnya di program Bewelok sendiri, itu adalah sebacang program parenting sebenarnya dari sebuah sekolah, sekolah alam naturislam. Sudah informasi aja, sekolah ini miliknya Bang Fahri ya, Bang Fahri Hamzah, Pak Ketum Partai Gelora, yang di sekolah ini selama empat hari itu kita magang. Jadi, nggak cuma apa istilahnya ya, menerima ilmu satu arah, kemudian kita duduk, nggak. Jadi, kita ada di jam-jam yang kemudian kita jadi murid, jadi guru, kemudian kita jadi teman, nanti kita tutup peran, jadi teman yang ngeselin, teman yang baik gitu. Mungkin kelihatannya pas kita ngerima kayak begini nih, awkward gitu ya, lucu, aneh gitu, nggak. Ternyata pas kita bermain dalam posisi peran itu, kita dapat pembelajaran yang di luar yang kita bayangkan gitu. Kadang-kadang kita ngerti teorinya, tapi begitu kita kemudian terjun langsung berperan seperti itu, kita dapat nih input masukkan ilmu-ilmu baru lagi yang mungkin kita sudah tahu secara teori, tapi kemudian kita lebih dapat feel-nya gitu. Nah, BWLOK ini dikasih nama Because We Love Our Children, jadi ini merupakan sebuah kesatuan utuh, mbak. Jadi, pola pendidikan kesatuan utuh, yang ini komponennya ada semua. Sekolah, orang tua, lingkungan gitu ya, kalau boleh saya sampaikan, di BWLOK ini judulnya kan parenting untuk sebuah sekolah yang ini wajib diikuti oleh wali murid, orang tua murid. Tapi ternyata, karena kemudian tadi itu konsepnya adalah konsep semua komponen lingkungan di sekeliling anak, maka yang kita temui saat itu ya, mbak Yuki ya, ada yang kemudian neninya, baby sister-nya diikutkan di situ. Sopir sekolah itu pun semuanya diikutkan di parenting BWLOK ini. Mungkin mbak Yuki udah ngalamin ya, kita di antar jemput dari tempat menginap sampai ke sekolah itu, waktu kita membahas materi itu, sopirnya, ini kalau di level sopir, sudah jadi teman saya nih ya, Pak Birin. Jadi, beliau ketika nyambung gitu, kita ada 18 sikap jujur dan lain-lain. Salah, Bu, itu ini dulu baru. Kok tahu, Mas? Ya kan kita semua diikutkan. Jadi sebelum membenahi orang luar, malah sekolah itu membenahi dirinya sendiri dulu. Baru kemudian membenahi orang tuanya. Baru kemudian membenahi yang lainnya. Jadi, ini menurut saya luar biasa. Karena ilmu-ilmu parenting itu banyak. Saya juga nggak menawarkan bahwa nanti hari ini, mungkin dua jam ini ngobrol sama kita. Bukan juga yang paling ideal, karena memang keterbatasan kita juga bukan narasumber yang punya basic ilmu di situ. Tapi ini sharing online. Jadi memang benar-benar sharing. Karena kita lihat dari daftar partisipan kita, ini banyak yang jauh lebih capable sebenarnya untuk berbicara. Tapi di sini kita ingin meramu. Ibaratnya kita lagi prasmanan, ilmu parenting itu seperti hidangan di meja prasmanan. Kita akan milih mana yang menurut kira-kira paling kompetibel kita pasang atau kita gunakan di rumah kita. Karena tidak ada orang lain yang lebih tahu kondisi keluarga kita, kondisi anak kita lebih dari kita. Jadi ini hanya semacam ikhtiar untuk memberikan banyak alternatif pilihan ilmu yang kemudian mana nih, kalau jadi seorang orang tua dengan tiga ilmu sama orang tua dengan tiga puluh ilmu, pasti kita akan lebih siap menghadapi anak-anak kita, mempersiapkan keemasan mereka dengan menjadi orang tua yang punya stok tiga puluh ilmu itu. Itu menurut saya, Mbak Yuki, dari background BWLOK ini. Begitu spesialnya sampai kemudian, sekedar sharing aja, saya yang fobia naik pesawat memaksakan diri. Karena apa sih yang beda? Apa sih yang beda? Kayaknya parenting biasa aja, dimana-mana ada, semuanya ada. Oh, biasanya parenting ngurusin orang tua. Biasanya parenting ngomongin tentang sekolah. Tapi di situ kemarin semuanya diomongin. Anda jadi orang tua begini, di sekolah cari sekolah yang begini. Mbak Yuki juga ngerasain kan jadi orang tua homeschooling, tapi kemudian jadi pengen bikin sekolah kan akhirnya, pulang dari sana. Karena kita akhirnya meramu letak kita. Gimana ya jadi orang tua yang ideal, mendekat ideal. Kalau nggak nemu sekolah yang ideal, minimal kita kemudian punya mimpi untuk bikin sekolah yang ideal, versi yang kemudian kita pahami. Dan kemudian kalau udah itu, gimana menciptakan kondisi lingkungan ideal? Oh, ternyata yang ikut parenting harusnya nggak saya aja. Kalau ibu bapaknya ikut parenting terus, neneknya harus ikut kalau kita mendidikan anak-anak sama neneknya. Pembantunya harus ikut. Kalau perlu, ada seorang ibu itu punya pembantu neni empat, empat-empatnya diikutkan. Sopirnya dua-duanya diikutkan. Sampai kemudian anak ini benar-benar dapat iklim. Oh, susah banget sih jadi orang tua. Ya, karena memang itu tugas kita. Anak punya kotak yang harus diisi, dan kita yang ditakjarkan oleh Allah, mendapatkan amahnya itu, untuk bekerja keras, mengisi kotak-kotak itu. Sampai kemudian kita atau dia yang kemudian menghadap Allah duluan. Mungkin itu Mbak Yuki ya? Ya. Gimana? Nah, itu kan jelasan itu yang saya belok lagi. Mbak, mungkin bisa langsung disambung Mbak Yuki. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, ini adalah acara perdana gitu kan, yang sebelumnya terima kasih gitu ya, buat teman-teman semua yang memberikan kesempatan kepada kami untuk men-share khas apa yang kami dapatkan, seperti kata Mbak Refi gitu ya, bahwa mungkin ini adalah bukan yang terbaik seperti itu. Namun, apa yang kami dapatkan ini, semoga bisa membawa sesuatu yang baru gitu ya, buat kita semua, sehingga bisa kita, apa sih namanya, aplikasikan masing-masing di rumah kita sendiri-sendiri, seperti itu. Baik, sebelumnya, sebenarnya saya agak gimana ya, karena ini banyak peserta yang hadir ini, seperti kata Mbak Refi, sosok-sosok yang lebih senior daripada kami gitu ya, anaknya lebih, maksudnya sudah usia-usia remaja gitu kan. Nah, kalau kami memang masih anak saya yang pertama usia 13 tahun gitu ya, jadi acara ini memang kita format sebagai acara sharing online, karena tidak ada di sini siapa yang paling benar dan paling baik gitu ya, tetapi kita sama-sama belajar gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, wonderful kids, wonderful parents gitu ya, seperti yang kita katakan oleh Pak Arwa tadi, bahwa anak-anak yang luar biasa gitu ya, Allah memberikan kita anak-anak yang luar biasa, pasti disertai dengan orang tua yang luar biasa juga. Nah, kita melihat, mungkin pernah enggak misalnya ayah dan bunda gitu ya, di rumah, kemudian tiba-tiba mendengarkan, atau mungkin misalnya anaknya menunjukkan, bunda gitu kan, adik tadi bikin ini gitu, bikin masakan gitu kan, padahal kita enggak pernah mendampingi. Wah, Masya Allah, enak juga ya rasanya gitu. Atau mungkin siapa gitu, anak kita tiba-tiba menunjukkan sesuatu, bunda tadi pagi aku udah bersihin rumah ya, bersihin kamar, aku udah mandi, aku menyuci baju gitu ya, tanpa kita sepuluh. Itu kan sebenarnya adalah hal-hal kecil yang luar biasa gitu ya, yang kita tidak perlu untuk memerintah, tetapi dengan kesadaran sendiri anak-anak itu melakukan. Itu pasti semua orang tua pernah, merasakan hal yang seperti itu gitu ya. Tiba-tiba anak-anak itu melakukan sesuatu yang membanggakan kita tanpa kita sadari. Itulah kehebatan gitu ya, wonderful kids, anak-anak kehebatan anak-anak kita di rumah seperti itu. Kemudian, wonderful parents gitu ya, pada saat kita menyadari kehebatan seorang anak gitu ya, itu artinya kita itu sebagai orang tua, ternyata bisa ya mengakui kehebatan anak. Kadang-kadang kan masih ada nih orang tua yang hanya fokus kepada kekurangannya. Dia orang tua yang bersuara pada saat melihat anak-anaknya melakukan sesuatu yang mungkin dianggap orang tuanya itu tidak benar. Contoh misalnya bangun pagi pas hari libur gitu kan, kok kamarnya belum diberesin gitu ya. Kemudian orang tua, ini gimana sih belum diberesin gitu. Ini harusnya dibersihin dulu dan segala macem. Tetapi pada saat anak itu bisa membereskan sendiri, kadang-kadang dia tidak bisa melihat itu gitu. Kita anggap, ya wajarlah gitu ya. Dia udah gede, udah SD, wajarlah dia bisa. Sehingga, apa ya, makanya saya bilang wonderful parents itu sebenarnya, kita orang tua itu yang dengan sadar gitu ya, mampu melihat kelebihan anak gitu. Dan mengakuinya, memberikan apresiasi gitu. Seperti itu. Nah ini, setiap rumah tangga pasti memiliki kehebatan anak berbeda-beda gitu ya. dan juga kehebatan orang tua yang berbeda-beda seperti itu. Itu pengantar tentang wonderful kids, wonderful parents ya. Setelah ini, ini saya akan share salah satu file yang kami dapatkan di Sekolah Natur Islam ya, di Bekasi. Sebentar. Ya. Sudah muncul ya di layarnya. Ini adalah salah satu slide gitu ya, yang disampaikan oleh pemateri kita pada saat acara BWLO. Salah satu slide dari tema tentang konsep pendidikan. Mungkin ayah dan bunda bisa melihat. Nah. Disini diambil bahwa basic pendidikan itu sebenarnya ada di rumah. Pada saat berkumpulnya orang tua dan anak. Sehingga apa yang tadi kita, yang saya sampaikan, kita melihat bagaimana kelebihan anak kita, kemudian kita bisa melihat bagaimana potensi anak kita gitu ya, dengan sadar. Itu sesungguhnya menyadarkan kita bahwa pendidikan itu awalnya dan basicnya itu adalah di dalam keluarga. Kalaupun nanti mereka keluar untuk bersekolah gitu ya, mereka sudah siap untuk menghadapi dunia luar gitu ya, karena di dalam keluarganya sendiri sudah kuat. Nah, ini kita lihat bagannya ini, disitu ada paling ujung sebelah kanan adalah tujuan dari pendidikan. Nah, disini kita sama-sama mengingat kembali gitu ya, bahwa sebenarnya untuk apa sih pendidikan gitu ya, untuk apa sih kita mendidik anak, untuk apa sih kita menyekolahkan anak, mendapatkan pendidikan itu untuk apa. Nah, disitu ada understanding, adaptable spiritual intelligence, manusia seutuhnya, dan yang terakhir adalah seven essential life skills. Jadi, gitu ya, sebenarnya inilah tujuan pendidikan yang ingin kita dapatkan, baik itu untuk anak maupun untuk kita sebagai orang tua. Nah, understanding ini maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat di judul dari bagian ini adalah knowledge, pengetahuan. Artinya bagaimana kita sebagai orang tua gitu ya, atau mungkin kalau di sekolah sebagai guru gitu ya, memberikan pengetahuan agar anak-anak itu paham tentang apa yang dia hadapi. Kalau misalnya di anak TK gitu ya, kalau kemarin kita kan magangnya di TK gitu ya, anak-anak jatuh gitu ya, sakit. Kita pahamkan bahwa, oh kenapa nangis gitu, ini ku sakit gitu, apa sih dia sih nggak bilang sakit gitu ya, ini ku gitu kan, oh kamu ngerasa tidak nyaman ya dengan kakimu, itu namanya sakit. Kenapa bisa sakit? Iya, tadi aku jatuh. Oh berarti, kamu tadi sakit karena kamu terjatuh. Terus kemudian gimana nanti nextnya? Maksudnya setelah ini, kalau kamu tidak pengen rasa sakit lagi karena jatuh, apa yang harus kamu lakukan? ya larinya pelan-pelan gitu kan, turun tangganya pelan-pelan. Jadi di sini kita memberikan pengetahuan tentang anak itu memahami apa yang dia rasakan. Tidak buru-buru kita langsung misalnya, anak nangis dan, oh sakit ya pak, tadi ini jatuh, kamu sih kurang hati-hati, seperti itu. Jadi kita tuh langsung memberikan banyak informasi gitu ya. Nah di sini adalah pengetahuan itu maksudnya understanding, memberikan pengetahuan tentang apapun. Itu anak TK. Nanti kalau misalnya kita belajar lagi, nah di tahap-tahap perkembangan, itu berbeda lagi. Bagaimana kita memberikan pemahaman pada saat bayi lahir gitu ya. Karena kan kalau bayi baru lahir pun juga sudah ada komunikasinya ya. Misalnya lapar, nangis, kemudian ada yang nggak nyaman, dalam dirinya gatel, misalnya dia menangis, seperti itu. Nanti di sebelumnya, semua itu pengetahuan itu diberikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa yang bahasnya usia 12 tahun, kita pakai misalnya kakaknya usianya 12 tahun. Kita pakai bahasa itu kepada anak kita, misalnya umur 1 tahun, nggak akan ngerti. Adiknya akan, apa sih? Nggak ngerti gitu kan. Karena memang berbeda. Kemudian adaptable gitu ya, beradaptasi. Jadi, di sini juga kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita untuk bisa beradaptasi. Kemarin, kita pernah dengar gitu ya, kalau ada anak yang misalnya, apa sih? Putus asa gitu ya. Dia menghadapi sebuah lingkungan yang nggak nyaman gitu kan. ini kok beda banget sama di rumah gitu ya. Kenapa temenku kayak begini? Kenapa dia seperti itu gitu ya? Atau mungkin kita pernah ngajak anak kita ke suatu tempat yang mungkin menurut mereka asing. Ih, kok kayak gitu ya? Nah, di sini tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan pengetahuan untuk anak-anak bisa beradaptasi dimanapun. Dengan siapapun. Apalagi kalau kita di Bali gitu, Alhamdulillah gitu ya, diuntungkan kita tinggal di Bali, kita melihat berbagai-banyak perbedaan gitu ya. Kalau kita jalan-jalan kemana-mana pasti banyak banget ya. Kenapa itu begitu? Kenapa orangnya seperti itu? Itulah waktu kita untuk memberikan pengetahuan tentang adaptasi tadi. Jadi, kita memberikan pemahaman bahwa tidak semua orang itu sama seperti kita. Jadi, dimanapun dan kapanpun kita perlu mengenali orang yang kita ajak untuk berinteraksi gitu. Ini dengan bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan ya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu mungkin bisa disampaikan sama anak-anak kita yang sudah remaja. Kemudian, selanjutnya adalah spiritual intelligence gitu ya. Jadi, pengetahuan kita gitu ya. Kan kita mengenal ini ya, delapan kecerdasan gitu ya. Dan spiritual ini letaknya di mana? Letaknya ini adalah lebih tinggi dari delapan utuh. Artinya, pada saat kita punya anak gitu ya, lebih fokus pada dia kecerdasannya, kecerdasan kinestetik gitu ya. Atau just money. Lebih suka olahraga, lebih suka bermain sepeda, lebih suka keliling-keliling, daripada dia diam di kamar untuk mengerjakan soal matematika. Itu enggak masalah gitu ya. Karena semua itu juga termasuk kecerdasan. Nah, itu yang kita fahamkan pada mereka. Kadang-kadang kan, anak-anak itu ngerasa, aku kok enggak pintar matematika ya, bun, ya aku kayak gini aja enggak bisa ya. Nah, itulah tugas kita sebagai orang-orang, untuk memberikan pengetahuan itu, bahwa kecerdasan itu banyak, enggak, enggak hanya sekedar itu. Jadi, justru kita yang membesarkan hati anak kita, dan kita bantu dia untuk mencari sebenarnya kamu tuh cerdasnya bidang apa sih. Enggak mesti harus semua kan, gitu ya. Kadang-kadang kan kita itu terlenak gitu ya, dengan lingkungan yang, ih kalau anaknya misalnya juara menggambar, gitu kalau TK gitu kan, kamu kok enggak juara sih, kayak gitu aja kamu enggak bisa gitu kan. Karena mungkin belum tentu anak kita itu, kecerdasannya di situ. Nah, inilah, kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak, bahwa kecerdasan itu banyak, dan yang paling tinggi, yang paling harus dimiliki setiap kita adalah spiritual. Artinya apapun kecerdasan yang kamu miliki, padahal saat spiritualmu itu lemah, itu enggak ada artinya. Seperti itu. Jadi, spiritual intelligence. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah, manusia seutuhnya. Kalau di sini, seingat saya waktu acara di BWLog itu ya, manusia seutuhnya itu banyak saksi. Tergantung bagaimana orang yang merumuskan. Dan ini manusia seutuhnya ini juga tergantung pada nilai-nilai yang mungkin di rumah kita masing-masing itu berbeda. Mungkin ada yang orang yang pembisnis, misalnya yang kaya, kamu kalau jadi manusia seutuhnya itu kamu yang punya bisnis, kamu bisa banyak punya cabang-cabang, kemudian kamu bisa... merekrut banyak karyawan, karena banyak manfaatnya, itulah manusia yang seutuhnya. Barangkali seperti itu. Atau mungkin ada yang sebuah keluarga yang memang nilai-nilai agamanya itu kental. Menurut mereka manusia seutuhnya itu adalah manusia yang mampu, butuhkan misalnya mengajarkan agama, kemudian menghafal Quran misalnya, atau yang lain-lain. Jadi manusia seutuhnya ini tergantung bagaimana orang mengaksasikan. Tapi di sini, kalau di BWLOK ini, disambungkan dengan yang seven essential life skills itu. Nah, jadi manusia seutuhnya itu adalah manusia yang mempunyai tujuh skill dalam kehidupan. Nanti yang bagian ini bisa disampaikan oleh Mbak Resi. Jadi, dari tujuan yang ingin kita dapatkan itu, kita melihat bagaimana menyampaikan pengetahuan itu sesuai dengan perkembangan dari anak-anak kita. Mulai dari bayi yang lahir, kemudian usia 6 tahun, usia 12 tahun, usia 18 tahun, itu berbeda cara menanganinya. Saya yang paling saya ingat, yang paling menohok dalam hati saya, pada saat waktu itu kan, apa namanya, nyala sumbernya namanya Miss Ollie, menyampaikan, anak sampai usia 11 tahun itu tidak pernah salah. saya langsung dek gitu kan, 11 tahun itu belum boleh dikatakan anak itu melakukan kesalahan, kata Miss Ollie. Sedangkan anak yang masih balita, itu tidak boleh 3M, memarahi, menyuruh, dan menyalahkan. Seperti itu. Jadi, anak-anak kecil itu, kata Miss Ollie itu, nggak boleh kita itu marahin, nggak boleh kita itu menyuruh, sering-sering menyuruh, gitu kan. Jadi, dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan ini, kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Nah, balik ke belakang itu, di situ ada panah yang ke bawah, itu ada unik, peneliti andal, komunikator, dan kelaku utama. Ini adalah ciri khas dari anak-anak kita. Setiap anak itu unik. Jadi, unik itu kan berarti memiliki ciri khas sendiri. Kita makanya nggak bisa menyamakan anak kita sama orang lain. Kok kamu nggak pinter sih kayak dia? Kamu itu loh, penemannya rajin lah, olahraga, biar kayak temenmu itu. Itu nggak boleh. Karena setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Dan wonderful parents-nya itulah yang membuat kita bisa mengenali gitu ya, keunikan anak kita. Mungkin bukan dengan anak-anak orang lain ya, anak-anak kita sendiri misalnya. Kayak, saya di rumah misalnya, ada tiga anak, itu memiliki keunikan yang beda-beda. Kita nggak bisa bilang, kayak kakakmu itu loh, rajin. Itu nggak boleh. Karena beda. Kita aja gitu ya, kalau orang dewasa gitu, kalau misalnya kita dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu kan, itu kan rasanya agak gimana. Seperti itu ya. Karena memang kita memiliki keunikan masing-masing. Itu yang perlu kita sadari. Kemudian peneliti andal. Jadi, sering, apa namanya, bereksplorasi, melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan oleh kita. Tiba-tiba rumah kita berantakan. Tiba-tiba ada mungkin kosmetik kita yang habis gitu kan. Karena mereka itu adalah peneliti andal. Dan itu, kita perlu istilahnya tadi, memberikan pengetahuan. Apa sih yang kamu lakukan? Ini untuk apa? Jadi, sebentar ya, baterai laptopnya habis. Wah, ya. Seperti itu ya. Jadi, peneliti andal. Kemudian, ada komunikator. Jadi, anak-anak kita itu sebenarnya, secara sitrohnya itu, dia itu mudah untuk berkomunikasi. Menyampaikan apapun yang dia rasakan. Dari bayi gitu ya. Kalau kita ingat dulu, misalnya, anak-anak kita waktu kecil nangis, gitu kan. Kita tahu, oh nangis nih karena haus, karena lapar. Kemudian, masih kecil, lari-lari jatuh, gitu kan. Dia menangis, berteriak. Itu salah satu cara dia untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Tetapi, makin ke sini, makin gede, karena kita menemukan anak-anak yang dia kok sering diem aja ya, gitu ya. Maksudnya, nggak banyak ngomong ya, Kok beda ya, sama edulau, masih kecil. Bisa jadi, gitu ya. mungkin kita pernah melakukan pembatasan. Jadi, kalau pas anak-anak lagi cerita, lagi curhat, kita, aduh, kayak gitu aja, dicurhatin, gitu kan. Biasa aja lah. Akhirnya, yaudahlah, nggak jadi ngomong, gitu kan. Atau misalnya, masih kecil, pengen menyampaikan sesuatu hasil karyanya dia, gitu kan. Sudah heboh-heboh, gitu kan. Bunah, aku tadi bikin kayak begini. Itu kan cara dia berkomunikasi, tapi mungkin respon kita yang membuat mereka tuh jadi males untuk ngomong, gitu kan. Oh iya, bagus, gitu aja. Jadi, sebenarnya fitrahnya adalah anak-anak itu komunikator. Kemudian, yang terakhir adalah pelaku utama. Jadi, mereka pengen menjadi orang yang melakukannya lebih dahulu. Makanya, mereka selalu bangga dengan apa yang mereka hasilkan, kemudian mereka berikan kepada orang tuanya. pelaku utama. Nah, ini jadi empat hal ini ya, unik, kemudian peneliti andal, komunikator, pelaku utama. Ini ada di setiap anak-anak kita. Makanya, tugas kita sebagai orang tua untuk agar fitrahnya yang empat ini itu bisa mencapai tujuan pendidikan, gitu. Dalam tahapan perkembangan itulah tugas kita untuk mendampingi mereka agar sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian, yang terakhir, yang paling kiri, disitu kita lihat ada kombinasi gen ayah dan ibu, ada status gizi, ada perlakuan dan gizi ibu selama hamil. Ini maksudnya apa? Kalau tadi kita memberikan pengetahuan di setiap tahap perkembangan, yang paling kiri itu adalah hal yang paling mempengahami cepat atau lambatnya anak itu menerima knowledge dari orang tuanya. jadi waktu di BWL kemarin itu kayak status gizi gitu ya, disampaikan. Jadi di sekolah natur Islam ini luar biasa ya, seperti yang Mbak Refi bilang itu, nggak hanya orang tuanya yang parenting, nggak hanya gurunya, tapi semua komponen yang ada dan juga uniknya, cateringnya sekolah itu, itu mereka handle sendiri. Mereka tidak mau memberikan proyek itu kepada orang lain. di sekolah itu ada dapurnya dan dapurnya itu ngepul terus karena menyiapkan snack pagi, makan siang gitu kan. Dan pakai safe Mbak Yuki, pakai safe. Oh iya. Bukan masaknya safe beneran, safe berhotel berbintang. Safe dan ada ahli gizinya. Jadi setiap menu itu sudah disiapkan. Jadi kalau untuk anak TK itu gizinya sekian. Berarti yang dibutuhkan itu snack paginya sekian. Apa aja. Itu luar biasa. Saking karena sekolah ini itu benar-benar memperhatikan bahwa status gizinya mempengaruhi yang tadi itu. Mempengaruhi proses dia belajar, mempengaruhi cepat atau lambatnya mencapai makan. Termasuk juga air minum. Jadi yang bikin saya tertegun gitu ya. Air minum, kemudian makan, snack, semua itu disiapkan oleh sekolah. Dan anak harus menghabiskan. Harus menghabiskan. Ini caranya juga luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya anak itu tidak menghabiskan porsinya, itu bukan karena dia kekenyangan ya. Karena memang sudah diukur oleh aligisi. Jadi kalau tidak dihabiskan itu mungkin dia males. Kemudian dia aduh tidak mau makan sendiri. Itu ditungguin sama gurunya sampai menghabiskan itu. dan kalau waktu makannya itu tidak dihabiskan dalam jangka waktu berapa menit itu makanan diganti sama makanan yang baru. Tapi porsinya itu seperti porsi terakhir dia makan. Jadi laten banget gitu kan. Ya Allah gitu kan. Luar biasa sekali gitu ya. Jadi misalnya nih ada anak TK dia makan sebut kering. Kemudian dapat setengah dia tuh udah males-malesan pengen main makan-makannya gitu. Itu sama gurunya ayo kita habiskan dulu gitu kan. Karena nunggu mudian ini buat makan lagi makanan sudah lama di udara gitu ya. Itu diganti sama sekolah dengan porsi yang setengah itu. Jadi sebegitu apa namanya perhatian sekali tentang status dizi itu dalam rangka itu tadi tahapan perkembangan. Kemudian perlakuan dizi ibu selama hamil. Ini juga hal ini disampaikan mereka kepada para ibu-ibu gitu ya. Sehingga pada saat menjelaskan peserta itu banyak yang aduh pengen hamil lagi gitu ya. Maksudnya memperbaiki pola pikirnya seperti itu. Jadi disitu disampaikan bahwa seorang ibu itu sangat berpengaruh kepada anaknya. Jadi kalau ibunya ini gizinya tidak diperhatikan pada saat kehamilan itu akan mempengaruhi perkembangan janinnya. Nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa tiga hal yang dipaling kiri itu itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya anak-anak kita itu dalam proses belajar. Nah disini kalau saya jadinya itu berpikir pada saat anak saya mungkin lambat memahami sesuatu flashback gitu. Mungkin dulu aku waktu hamil nggak makan sehat makannya yang banyak MSG-nya seperti itu. Oh kayak gini ya. Jadi dengan begitu kita jadi tahu nggak menyalahkan anak gitu ya. Kadang-kadang kita terbawa emosi sehingga kalau kita lagi belajar mendampingi anak nih sekarang lagi pandemi kan di rumah nih kebanyakan anak tuh nggak ngerti-ngerti sampai dua kali tiga kali empat kali gitu kan dijelasin nggak ngerti-ngerti gitu kan kita menyalahkan anak. kamu itu nggak mau belajar kamu nggak mau dengerin nggak bisa fokus segala macam menteror segala macam judge gitu ya ke anak ya lupa kita bahwa bagaimana dulu anak kita waktu di rahim kita gitu ya barangkali kita melakukan hal-hal yang kurang pas gitu ya sehingga anak kita seperti itu. Itu jadi konsep pendidikan yang disampaikan oleh BWL di sekolah Natal Usang itu kurang lebihnya seperti ini gitu ya jadi ini benar-benar menyadarkan kita sebagai orang tua bahwa urusan pendidikan ini tidak hanya kita menyerahkan begitu saja kamu belajar kamu belajar di sini kamu belajar di sana gitu ya tapi kita lupa peran-peran kita sebagai orang tua gitu ya dalam mewujudkan tujuan itu insya Allah itu ya sedikit ini salah satu slide kita di sana tiga hari ya tiga hari dari pagi sampai sore banyak slide-slide gitu ya tapi gak mungkin semua disampaikan di sini semoga dengan apa yang saya sampaikan ini sedikitnya bisa membuat kita menjadi lebih penasaran lagi gitu ya tentang parenting karena biasanya kalau udah ngomongin masalah parenting ada orang-orang yang yaudahlah paling gitu-gitu aja gitu tapi ini berbeda kita belum bahas tentang Gizi sepatutnya nanti di ring-ring selanjutnya Mbak Siti kita bahas tentang bagaimana apa namanya pengaruh Gizi ini terhadap kecerdasan anak gitu kan kita panggil pakarnya boleh juga menarik-menarik ya seperti itu insya Allah itu terima kasih kekesempatannya kurang lebihnya saya mohon maaf nanti kita bisa sharing ya dari bunda dan ayah sekalian yang memiliki anak-anak yang sudah lebih lebih besar gitu ya yang lebih banyak berpengalaman setelah itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih bunda Yuki atas pemaparannya mungkin bunda-bunda sekalian dan para ayah bisa mulai menyiapkan list pertanyaannya atau apa yang mau di sharingkan di acara ring on ini nah sebelum itu mari kita dengarkan juga pemaparan dari Kak Refi dipersilahkan Kak Refi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ada WA masuk saya diminta pakai headset soalnya sudah jelas suaranya Mbak Siti karena tadi katanya berdengung sudah sudah jelas terima kasih atas kesempatannya pagi tadi mungkin saya menulis ucapan terima kasih kepada teman-teman DPD Kelora Kota Denpasar atas kesempatan dan kesempatan untuk mengaktualisasi diri gitu ya diberikan kesempatan ini menurut saya ini langkah buat saya karena rezeki untuk bisa bertemu dengan ilmu bisa hadir di BWLOK kemarin aja itu menjadi sebuah anugerah tersendiri kemudian diberikan kesempatan lagi untuk kemudian sharing transfer ilmu ini ini juga saya syukuri ya Alhamdulillah tadi sudah disampaikan gitu ya dengan Mbak Yuki ada yang menarik gitu ya ketika kemarin saya coba sharing catatan gitu ya sama Mbak Yuki kita coba discuss nih itu Mbak Yuki ngomong gini kok aku gak nemu ya Mbak catatan yang itu gitu ya terus saya lihat juga kok aku juga gak nemu ya catatan yang itu padahal kita ikut gitu ya dalam itu insya Allah full tidak keluar gitu tapi ternyata catatan kita fokus kita itu berdasarkan apa ya kepentingan yang ingin kita ambil gitu jadi ketika kita punya anak usia dini gitu ya balita kemudian fokus kita itu akan ada di materi itu kemudian kalau saya sama sih sebenarnya sama Mbak Yuki putranya pertamanya sama-sama usia 13 tahun gitu remaja kemudian keseharianya berkecimpungnya juga di dunia remaja fokus saya itu akhirnya jadi kesana jadi hal yang tentang itu jadi akhirnya pada kesempatan kali ini pun kita berbagi fokus disitu tadi Mbak Yuki udah sampaikan tentang masa-masa usia dini anak tentang perkembangannya bagaimana itu ditopang dengan bagus gitu ya dan disupport juga dengan maksimal oleh sekolah termasuk dari sisi life skillnya dari sisi dia bersekolah itu bagaimana menciptakan iklim sekolah itu yang berusaha banget untuk bisa ideal gitu karena mereka juga punya goal bagaimana anak-anak ini nantinya ketika selesai sekolah di sana goal-goalnya apa saja dan itu benar-benar dipersiapkan dengan maksimal tidak kaleng-kaleng bagi saya itu benar-benar totalitas sampai dapurnya sendiri dapurnya sendiri itu tadi saya sebutkan ada chef dapurnya sendiri itu pun tidak menggunakan yang namanya alat-alat masak teflon jadi saya sampai gitu oh iya karena ini tidak bagus untuk anak-anak kalau ini ada logam yang dicerna sampai segitunya padahal itu bukan boarding school anak pulang sore mereka pulang tapi begitu sehingga kalau jadi orang tua seandainya pun itu mahal itu boarded banget dan alhamdulillahnya ternyata itu terjangkau jadi membuat kita tidak mustahil bikin begitu itu tidak mustahil kemudian dari acara itu sendiri kita mencatat yang baik beberapa teman akhirnya muncul kalimat yang setelah itu ada teman kita yang kemudian memutuskan men-homeschooling-kan putranya ada yang kemudian ada yang kemudian aduh aku merasa bersalah banget nih akhirnya jadi pengen punya anak lagi kenapa pengen punya anak lagi kepengen mengulangi fase itu kembali dari awal bukan sejak lahir tapi sejak kemudian hamil gitu dan itu yang terjadi memang kenapa ada yang rasa bersalah yang teramat gitu pun ini sebenarnya sindrom kita semua deh kalau kita semua diajakin acara parenting itu kalau saya pribadi antara iya sama enggak kenapa kalau iya kalau ikut kalau dateng itu berasa dikulitin koknya pasti dia ini salah nih kayaknya ini salah jadi berasa bersalah akhirnya kenapa mending enggak dateng karena daripada dikuliti dan kemudian ngerasa bersalah jadi tahu dia ini salah aduh jadi ini enggak jadi aduh-aduh nyesel aduh-aduh jadi merasa bersalah jadi minta maaf dan hampir semua orang-orang yang mengikuti acara parenting ini mau sehari mau setengah hari mau tiga hari pulang pun yang dicari pasti anaknya kemudian bilang apa minta maaf tapi ini kemudian menuntut konsistensi kalau sering-sering ikut parenting kita juga hafal dimanfaatkan ini bumi ini abis ini langsung jadi bak malaikat jadi bunda dari tapi kemudian sejarah konsistensinya ini kemudian saya merasa bahwa BWLog ini kenapa berbeda ada hal yang femis ada hal yang kemudian saya lupa ketika saya ikut kelas-kelas parenting baik saya pribadi maupun ketika saya berdua bersama abinya saya lupa untuk kemudian melibatkan anak-anak saya jadi begitu pulang akhirnya saya mengatakan bahwa oh pas berangkat saya pamit saya mau umi-umi mau belajar begini-begini tapi begitu pulang saya sampaikan sebelum kepada teman saya sampaikan hasil sosialisasi ini pasti kepada anak gitu oh umi belajar begini nih tapi umi itu gak akan bisa begini kalau gak ada kerjasama antara tamu dan umi gitu jadi disampaikan jadi dia baca apa ini dia baca oh berarti ini begini-begini dan alhamdulillahnya ya meskipun belum lama dan meskipun dengan penyesalan ada rasa yang ketika itu disitu disebutkan Mbak Yuki tadi tentor kita disana Miss Oli itu mengatakan aduh Miss kok kayaknya banyak Miss ya saya kok saya ya Allah 13 tahun ini salah semua ini isinya semakin kita tahu ilmunya kita semakin merasa salahnya gitu ini gimana bisa begitu disebutkan bahwa apa itulah amazingnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah bahwa tidak ada yang pernah terlambat jadi fase tumbuh kembang itu masih bisa dikejar dan itu yang kemudian membuat kita yang tadinya mungkin pesimis itu jadi optimis kembali oh ayo nih ditebus nah kemudian inilah wasilah-wasilah ilmu seperti inilah yang kemudian membuat mental kita untuk kemudian oke saya pernah salah oke saya belajar oke saya akan jadi yang berusaha untuk jadi yang terbaik dan orang tua yang layak untuk kamu karena kenapa karena setiap waktu saya juga akan berdoa pada Allah untuk menjadikan kamu adalah anak yang paling ideal dan paling layak untuk mendapatkan sesuai doa-doa Umi ya kan seperti itu ininya ya rutenya gitu nah yang ingin tadi partnya Mbak Yuki seperti itu saya lebih ingin menyoal pada seven essential life skill nya anak jadi ada tujuh skill dasar kemampuan yang kemudian mungkin disini judulnya anak-anak tapi sebenarnya kalau disangkutkan dengan bagaimana kemudian kita pengen menjadi orang tua yang hebat mungkin ini juga bisa menjadi bahan untuk kemudian kita sama-sama belajar anaknya belajar orang tuanya juga belajar karena kemudian tidak ada yang pernah mumtas atau kemudian tidak ada orang tua yang kemudian mengatakan bahwa oke saya sudah hatam nih oh anak-anak saya sudah dapat nih ini tidak tapi setiap perjalanan kita itu adalah apa ya semacam try and error jadi oh ini salah kita pakai lagi oh ini salah kita ganti lagi susah iya jadi orang tua capek iya pakai ilmu aja masih capek apalagi gak punya ilmu terus kemudian nanti kemudian ujuk-ujuk di yaumil akhir kita ditanyain Allah kenapa kamu mendidikan kenapa kamu tak amanahin ini kemudian kamu gak mampu mendidikan amanah saya gak punya ilmu ya Allah itu diketawain mungkin bu kenapa ilmu itu disebar sama Allah cari dan kemudian kita dengan polosnya kemudian menghadap Allah dengan mengatakan proda gagal kita kemudian kita mengatakan bahwa saya gak dapat ilmu ini ada ilmunya dan kita mencari dan kemudian kalau kemudian kita berjodoh dengan ilmu ini anggaplah ini sebagai sebuah rahman dan rahim yang Allah menyayangi kita dan menyayangi anak kita sangat disayangkan kalau kemudian Allah ingin menyayangi anak kita tapi rasa sayang itu kemudian tidak jadi sampai kepada anak kita karena keabean kita kemudian merasa bahwa ilmu ini paling juga kayak gitu ini begitu nanti aku jadi merasa jadi orang tua yang kemudian dipersalahkan dan lain sebagainya mungkin seperti itu nah lanjut saja ke sekali lagi ini bukan pakarnya gitu ya saya hanya mencoba menyampaikan apa yang saya dapatkan dan kemudian dari sisa waktu dari mulai pulang sekarang sampai sekarang kita praktekkan gitu ya dengan orang di rumah dengan anak-anak hasilnya sempurna tidak ada yang sempurna tapi saya mengapresiasi diri saya dan anak saya bahwa kita berdua adalah sama-sama orang yang kemudian mau mencoba untuk ini gagal pasti tapi kita akan menjadi orang yang kemudian ayo kalau umi pembelajar kamu juga pembelajar tak temenin sama-sama belajar sampai gitu jadi tujuh essential life skill atau kemampuan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh anak itu ada tujuh itu mungkin kita sering banget dengar kita sering baca atau mungkin googling yang pertama ada yang namanya fokus atau self-control gitu ya di tujuh apa keahlian dasar yang harus dimiliki itu anak punya yang namanya fokus gitu dan ini mulai dari dia mulai tumbuh kembangnya dari mulai dia masih kanak-kanak usia dini ini kalau kita tidak ngeh disini ini akan ngaruh banget kelihatannya di masa dia remaja dan nyaris akan tidak bisa kita otak-atik ketika dia sudah memasuki fase dewasa gitu kenapa anak yang susah fokus gitu kenapa anak tidak bisa difokus karena mungkin pada masa tumbuh kembang itu kita harus tahu anak sudah mulai bisa fokus tapi kemudian orang tua tidak memberi stimulus karena anak misalnya fokus sama mainan dia harus fokus pada mainan kemudian jangan main dari tadi main saja padahal bisa jadi saat itu itu adalah wahana dia sedang fokus pada sesuatu gitu kalau anak kemudian dalam sesuatu ini kalau yang disampaikan di acara Bebelok itu ya ketika kita menstimulus anak di rumah fokus kemudian di sekolah kemudian anak itu juga terlatih fokusnya ini kita yang nanti akan pemen jadi kemudian kita tidak akan menyalahkan kalau kemudian kita tahu ya konsep kecerdasan itu kan banyak sekarang ada yang 8 ada yang 11 tapi saya senang ngambil 5 kategori kecerdasan manusia mungkin kalau kecerdasan ada yang kita sudah kenal itu ya IQ intelligence question jadi kita ada kecerdasan intelektual itu nalar sama logika terus ada yang kemudian mengelompokkan ke EQ jadi emotional question jadi kecerdasan emosi jadi disini anak itu empati lebih ke rasanya jadi bisa lebih berempati ke orang lain lebih berempati kepada orang tua lebih berempati kepada adiknya ini kalau Mbak Yuki tadi bilang kecerdasan kita banyak gitu tapi kadang-kadang kita fokus hanya kepada IQ tadi lupa kalau kemudian anak kita mungkin secara akademis dia tidak terlalu membanggakan tapi dia menjadi pribadi yang kemudian mampu berempati oh kasihan kalau itu teman tadi jatuh dia kasihan itu adalah kecerdasan emosional ini di masa anak-anak nanti di masa remaja dewasanya atau apa dia tidak akan menjadi pribadi yang gampang sekali kemudian membully ya kan membully itu saya pikir kenapa ada pembuli itu karena dia dia tidak tidak punya kecerdasan emosi gitu karena dia gak tahu nih bagaimana rasanya empati kalau nanti di seven essential life skills ini ada yang namanya perspektif taking jadi dia mengambil persepsi orang itu kadarnya itu di atasnya empati jadi kalau empati itu kan kita cuma bisa kasihan dia melihat tapi kalau perspektif taking itu dia akan merasa dia ngambil kalau aku ada di posisi dia bagaimana ya jadi ini lebih di atasnya empati jadi kalau dia gak punya kecerdasan akademis tapi kemudian dia mampu yakin itu kecerdasan kecerdasan emo emosi terus ada lagi yang namanya kecerdasan sq ya spiritual jadi kecerdasan spiritual boleh jadi dia kemudian susah kemudian untuk menunjukkan perasaannya bukan berarti dia tidak empati tapi dengan kemudian kecerdasan spiritual dia ngerti mana yang benar mana yang salah mana yang boleh mana yang tidak mana yang patut mana yang enggak itu termasuk sebagai kecerdasan spiritual gitu dan kecerdasan yang lain ini baru juga ya buat saya itu disampaikan ada yang namanya cq jadi kreatif cushion jadi kecerdasan kreativitas nah ini lagi membanjir ini anak-anak generasi Z itu hari ini boleh jadi di sekolahnya prestasinya gitu-gitu amat kelihatannya anaknya cuek segala macam diajakin apa secara spiritual juga belum terlalu tapi kemudian dia menjadi pribadi yang kreatif sekali inovasi-inovasinya itu keren di sekolah dia enggak punya prestasi akademis tapi kemudian dia menjadi anak yang kemudian ada kan yang kita kemarin lihat ya viral seorang anak yang kemudian benar ibunya mengatakan di sekolah dia enggak terlalu pintar dalam tanda kutip tapi kemudian dia bikin sesuatu robot pembuat alat telur gulung itu ketika ditanya untuk apa untuk bantu ibunya kerja karena ibunya bekerja sebagai penjual telur gulung jadi dia bikin robot yang robot itu nuangin adonan sehingga ibunya enggak capek hello ini dia enggak dapat nilai matematika 90 100 atau apa tapi dari mana kemudian karena ada stimulus yang kemudian membuat oh Allah memberikan anugerah pada seorang anak itu kecerdasan tapi kemudian orang tua yang kemudian menemukan dia cerdas dari sisi apa dan ini anak ini sudah membuktikan bahwa dia memiliki kecerdasan kreativitas dia berinovasi dia menciptakan hal-hal yang baru dan yang terakhir ini ada yang namanya EQ adversity equation jadi dia kecerdasan dalam menghadapi kesulitan ini orang-orang yang kemudian mampu under pressure dia enggak gampang tertekan ketika ada masalah ketika ada ujian dia enggak enggak gampang down enggak kemudian dia enggak gampang putus asa dan lain sebagainya loh mbak apa sih gunanya kecerdasan ini buat anak-anak kenapa saya ngomong begini karena ini yang paling terlihat relasinya pada hari ini ketika saya kemudian ada di dunia anak-anak remaja dulu sebelum tahu ilmunya ini gampang sekali buat saya untuk mengatakan oh kamu kurang ini oh kamu kurang ini oh ini seperti ini tapi tidak ternyata apa ketika kemudian kita melihat ada orang yang kemudian dia punya intelijensinya tinggi kemudian dia terlihat sangat spiritual religius gitu ya tapi tidak semua orang mampu memiliki atau memformulakan dalam dirinya bagaimana ketika nanti saya menghadapi kesulitan hal inilah yang sering kita lihat hari ini mohon maaf kalau contohnya agak enggak banget gitu ya kita akan melihat anak yang kemudian bayi nurut rajin berprestasi di sekolah punya banyak teman mungkin tapi kemudian ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dia berharap ujian dia punya hasil yang maksimal karena setiap saat dia punya hasil yang maksimal pada satu titik dia ber ujian tidak menghasilkan hasil yang dia inginkan kemudian dia shock dan kemudian mohon maaf dia memiliki bunuh diri jadi dimana misalnya ya karena kemudian tidak di stimulus nih kalau kemudian apa yang kemudian kita inginkan apa yang kemudian kita mimpikan hasilnya tidak sama dengan yang diharapkan maka ada kemudian kecerdasan yang harus dibangun yaitu kecerdasan untuk mampu melewati kesulitan gitu jadi apa kompleks banget gitu ya kecerdasan hari ini gitu sehingga kalau kita tidak menemukan itu pada diri anak kita satu cari terus sampai kemudian kita punya peluang bahkan kemudian kita ditakdirkan jadi orang tua yang mampu mengstimulasi kecerdasan-kecerdasan anak kita yang mana nih yang bisa kemudian kita kembangkan atau kemudian kita jaga yang kemudian kita rawat mungkin dari sisi kecerdasannya seperti itu atau enggak dari tujuh terampilan dasar ini tadi setelah fokus kita masuk nih ke yang tadi saya sebutkan ya mengambil persepsi ya atasnya empati kalau kita melihat kan kita punya temperamen nih temperamen mengontrol kita mengontrol cara kita merespon lingkungan tapi temperamen juga memegang peran penting bagi munculnya empati nah sepertiga sampai seteka empati itu muncul dari diri kita sendiri bukan dari luar meskipun itu bisa disetumulus dari luar dan empati ini adalah komponen utama dalam perspektif taking jadi kalau orang sudah enggak mungkin orang akan punya rasa bisa merasakan penderitaan orang lain bisa merasakan perspektif orang lain tanpa dia mempunyai empati jadi dia harus punya empati dulu kalau punya empati baru kemudian dia punya yang namanya bisa nih nah kalau di saya dan Mbak Yuki kemarin ketika di BWLOK itu kita ada masuk ke dalam sentra-sentra ya Mbak Yuki ya dan itu dibagi saya dan Mbak Yuki itu enggak sama jadi enggak tahu Mbak Yuki masuk ke sentra apa saya masuk ke sentra peran nah di sentra peran ini ada MOU jadi magang kita kita ini hanya masuk saja tidak boleh bersentuhan fisik enggak boleh kontak fisik enggak boleh ngomong sama anak-anak itu enggak boleh yang paling fatal lagi enggak boleh membantu padahal kan nanolori kita belum kenal kan pas dia jatuh ya kayak Mbak Yuki tadi eh kamu jatuh ya itu kita enggak boleh jadi kesalahan yang kita lakukan itu bisa sangat fatal karena menurut Miss Oli saat itu mengampaikan diwanti-wanti banget jangan sampai apa yang sudah dibangun oleh guru ini dirusak dalam tanda kutip oleh kita yang baru sejenak ketemu saya bilang apa ngerusaknya kita ternyata begitu kita datang dengan seorang banyak kita yang namanya kita naluri ibu-ibu lihat anak masukin ke laci susah banget mau dibantu sayang itu fatal banget kita dikelilingin dan kita dilihat enggak boleh sama sekali kita hanya mengamati nah itu yang saya lakukan ketika saya mengamati di sentra peran kan saat itu kita disuruh milih sentra apa saya milih sentra peran begitu saya masuk sentra peran kalau boleh saya ceritakan saya ketemu anak yang namanya Jihan ini usia lima tahun ya lima tahun jadi kita disuruh milih dari ada enam anak di sentra itu pilih anak yang kemudian untuk Anda observasi jadi nanti setelah kita observasi kita mempresentasikan ibu-ibu bapak-bapak di depan Miss Oli jadi nanti satu jam kita kembali lagi ke ruangan meeting room dan kemudian kita mempresentasikan apa yang kita observasi tadi jadi ketika itu saya sebutkan namanya Jihan tidak boleh ngomong kita tidak boleh dan hanya diam biarpun anak itu jatuh di depan saya saya harus diam dan itu terjadi saya mikirnya apa sih kesulitannya dan sekitar 15 menit ini perannya adalah bapak ibu anak naik mobil dari rumah hari itu daily activity jadi pagi itu dari bangun tapi mereka punya tujuan hari ini kita mau ke Monas jadi dia naik naik dari ruangan kita sudah mulai berperan mulai berperan anak-anak itu sudah ngerti jadi dia di sentra itu ada lemari lemari baju itu sama sekali silent tidak ada guru yang kemudian ngasih instruksi tidak ada jadi anak-anak itu sudah jalan tapi mereka rapat sendiri kamu jadi apa jadi bapak dan itu dibolehkan seandainya ada anak cewek yang milih jadi bapak padahal ada anak cowok itu dibolehkan karena tidak boleh kita intervensi tidak boleh itu pure mereka sedang bermain peran jadi dia masuk ke dalam jadi kayak bapak ibu sudah menemukan sendiri kamu jadi anak aku jadi kakak kamu jadi adik kamu jadi ayah aku jadi bunda jadi mereka duduk ibunya langsung pakai baju ada lemari bajunya si ayah juga lagi ngambil ini terus kemudian ada properti korannya terus dia duduk di meja makan si ibunya langsung bikin ini anak lima tahun semua bikin omelette goreng terus ayah apa terus dia mengambil makanan kemudian diberikan karena omelette kan satu-satu dibikinnya di teslon tidak mungkin jadi sekaligus dia jadi satu dan yang pertama dikasihkan ke ayahnya itu sudah saya sudah menulis observasi adik yang mengambil aku aku bunda aku sudah lapar ayah dulu karena ayah yang cari uang jadi ayah dulu adik bisa tahankan laparnya jadi ini bundanya ngomong begitu adik bisa tahankan laparnya sabar ini cepat kok omelette itu jadi ayahnya itu betapa sentra peran tapi anak mampu berperan jadi orang tua itu dari mana dari sekolah aja enggak kalau seandainya dia di rumah ibunya tidak memperlakukan ayahnya begitu kayaknya enggak mungkin sekuat apa sekolah kemudian bisa membuild up begitu kalau kemudian di rumah enggak dari ini ya yang tadi saya sampaikan akhirnya semua komponen itu kemudian sinergi jadi dia masuk dia bikin ayahnya diberikan ini kemudian selesai kakak siap-siap oke kita kemudian mau ke mobil selesai dan mereka mau pergi ganti baju jadi ada konsep oh baju rumah sama baju luar beda loh jadi ganti baju kemudian duduk di mobil setelah duduk di mobil ayah pegang kemudian si ibu mau bersiap di sebelahnya si anak yang namanya Jihan yang sedang saya observasi ini harusnya kan dia jadi kakak dia langsung duduk di sebelah ayahnya adiknya negur ingat ya ini sentra anak yang anaknya ini bukan bersaudara ya berarti kan anak beda-beda dari keluarga beda-beda ada lima anak berarti ada background lima anak yang berbeda jadi si Jihan ini masuk ke sebelah dan kemudian dia duduk di sebelah ayahnya si ibunya ngomong begini loh kan itu tempat tempat bunda anak itu di belakang kata gitu Jihan dengan polosnya dia bilang enggak aku aku tiap hari juga kalau keluar aku duduknya di sebelah ayah jadi ada dua konsep jadi ada konsep anak yang kemudian kita lihat kan anak duduknya sama ayah gitu tapi ada konsep anak yang kemudian dia ibunya ya di depan anak-anak itu di belakang coba kalau jadi saya gitu itu kayak kita jadi nonton film gitu terus apa ya ini penasaran ini bagaimana gitu anak-anak ini dan itu terjadi hampir lima menit si Jihan yang ngambek si ibunya juga ngambek karena ibunya punya nilai pijakan enggak kamu enggak sopan kalau ada di situ anak itu di belakang dan itu enggak pergi ayahnya itu yang jadi ayah cuman halo kita enggak berangkat nih katanya mau ke Monas enggak aku pokoknya di sini jadi Jihannya udah duduk di kursi yang disepel kayak mobil si ibunya tetap aja berdiri enggak mau enggak ada yang mengalah itu kita enggak boleh ngomong apapun dan ada gurunya selain saya yang mau observasi gurunya juga saya lihat wajahnya juga tenang jadi kalau saya agak enggak tenang itu penasaran ini gurunya nanti mau ngasih pijakan apa ya anaknya disuruh apa ya kan ada waktu nih sentra misalnya begitu ternyata sampai ditemukan mereka konfliknya begitu si Jihan kemudian bilang gini si adiknya si yang berperan sebagai adik mau sampai kapan kita begini mau berangkat ke Monas apa enggak si jadi adik yang berperan jadi adik akhirnya ketika Jihan begitu yaudah gitu langsung jalan duduk langsung masuk di kursi yang sebelah adiknya dengan ngambek kemudian si yang jadi ibu gitu yang jadi ibu juga dengan ngambek juga masuk ke dalam udah selesai tapi dari situ kalau kita orang dewasa lucu ya tapi itu adalah kalau kita mau jujur pernah enggak kita membiarkan anak kita berada di rumah kita dapat pelajaran yang sekompleks itu dia mengatur dirinya dia fokus dia mengambil persepsi orang lain dan kemudian dia critical thinking juga ada dan kemudian dia mampu menunjukkan tadi EQ adversity questionnya dia menunjukkan kecerdasan dia menghadapi kesulitan karena hari ini kenapa kemudian saya ada merasa ini ada kaitannya dengan dunia remaja banyak sekali masalah-masalah remaja hari ini yang sebenarnya mohon maaf sekali ini sumbang sih kesalahan terbesarnya ada dari dalam rumah anak remaja yang terlalu diopeni anak remaja yang terlalu dilayani ini yang kemudian mungkin fine-fine aja pada saat usia anda melayani tapi saat kemudian dia keluar apalagi kalau keluarnya kalau dia sekolah tetap dalam kondisi di apa di kawasan kita kita paham dia pulang kelihatan gak apa-apa tapi kalau kemudian dia tidak di dalam rumah dia mondo atau dia ngekos dan lain sebagainya ini akan jadi timbul masalah tersendiri saat ada kita kita mampu menjadi solvernya dia tapi saat gak ada kita gimana gitu jadi ini yang kemudian diajarkan gitu ya di sekolah ini dan ini sangat menurut saya sebagai hal yang baru gitu kena semua ya jadi ada yang fokus jadi ada juga dari tujuh ketampilan dasar itu komunikasi nah tadi si Jihan itu komunikasi dia tawar-menawar dan lain sebagainya ada juga membuat koneksi jadi dia membuat koneksi si adiknya itu membuat koneksi dia gak langsung nyuruh ibu masuk aja ayah ayo jalan aja enggak dia membuat koneksi sampai semua orang di situ itu melakukan sesuatu dengan happy nah inilah yang jadi PR kita hari ini tugas kita jadi orang tua adalah hanya menstimulus anak kemudian mendoakan membimbing memastikan bahwa kelak dia akan hidup dengan atau tanpa kita dia akan melakukan segala sesuatunya dengan happy dengan bahagia gitu dan yang kedua terakhir gitu ya ada namanya menghadapi tantangan dan kemudian dari tujuh keahlian dasar kita itu ada yang namanya kita adalah masing-masing mempunyai jiwa pembelajar mungkin itu dari yang saya sampaikan karena kalau empat hari itu selainnya banyak sekali fokus kita masing-masing mana yang mau kemudian kita adaptasi kita pakai mungkin saya lebih cenderung untuk memilih menyampaikan tentang tujuh sikap atau keahlian dasar ini sebagai hal yang ingin saya sampaikan di sini mungkin itu saja untuk selebihnya kita bisa berdiskusi karena sekali lagi kita di sini bukan narasumber yang kemudian memiliki ilmu ini tapi kalau bisa dari yang hadir di sini ada nih yang mau didiskusikan kondisinya di rumah bagaimana anaknya bagaimana nanti bisa kita compare dengan apa yang mungkin kita dapatkan di sani yang tidak kita sampaikan tadi mungkin itu saja saya kembalikan lagi kepada hostnya Mbak Siti terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kak Refi atas pemaparannya para bunda dan para ayah sekalian sekarang kita buka untuk sesi diskusi pertanyaan ataupun sharing silakan bisa disampaikan langsung atau bisa via chat bisa untuk raise hand dipersilahkan untuk para bunda dan para ayah mungkin ada yang mau disampaikan pertanyaan diskusi ataupun sharing kita kayak radio itu Mbak Siti kalau di radio itu gak semuanya harus nanya curhat boleh Mbak Refi gak kayak gitu Mbak Yuki gak gitu anak saya gak begitu boleh karena disini saya juga harus banyak belajar dari semua yang hadir ya mungkin ada yang mau berbagi cerita mungkin mau mungkin sambil nunggu yang melambai Mbak Siti sudah ada yang lambaikan tangan kalau belum ada yang melambaikan tangan saya mau menyampaikan satu testimoni dari peserta saat itu karena masing-masing kita diberikan testimoni kalau di kita yang seangkatan kita kan berapa itu 6 orang atau 7 orang itu belum dapat testimoninya karena belum pulang tapi ada testimoni dari peserta batch pertama jadi dia peserta yang batch pertama itu dia ngasih testimoninya begini ke saya gara-gara saya ikut bewelok ini dia itu orang yang sangat kaku sekali kenapa orang begini kenapa orang begitu dia ikut bewelok itu dia pulang dia menurut beliau ini mampu kemudian membedah atau mempereteli adiknya yang bermasalah selama ini kita cuma bisa ngeluh adik saya bermasalah ini aduh apa bikin stres bikin depresi bikin ini akhirnya dengan belajar selama 3 hari 4 hari di bewelok ini menurut beliau beliau mampu mempereteli satu persatu karena ada materi tentang tumbuh kembang jadi ada yang kemudian oh gak selesai nih di tumbuh kembang ini ada anak misalnya disitu ada anak tumbuh kembang usia 10 tahun ya itu fasenya dia mendebat fasenya anak 10 tahun 12 tahun itu random acak banget kita ngomong apa dia ngomong apanya yang begitu saya dapatkan di bewelok itu begitu gati materi ini saya langsung Allahu Akbar persis banget jadi ada anak kita yang fasenya karena memang ini bukan hanya persepsi atau opini tapi ini sudah berdasarkan semacam penelitian dan lain sebagainya jadi masuk akal begitu ada disitu oh anak kita pada fasenya begini ada fasenya narsis ada fasenya struggle banget tapi kita gak ngerti jadi jadi orang tua ya udah memang segitunya tapi karena dia anak ini gak dapetin kita sebagai orang lain jadi partnernya kan dia gak ngerti aku ini sedang ada di masa apa sih dia gak ngerti punya orang tua juga yang gak ngerti tapi waktu tetap berjalan muncullah itu kemudian dipanen di masa remaja dia dan parahnya di masa dewasanya dia ada masa ketika dia egois pengen semua dunianya sendiri ini gak selesai di fase ini gak muncul disimpan sama dia mengakumulasi begitu dia masuk usia dewasa dia udah menikah jadi seorang ayah muncul itu trouble-nya baru muncul kan udah selesai harusnya ya di masa-masa egois itu tadi tapi ketemuan tidak selesai dia muncul di egoisnya akhirnya kemudian mohon maaf kalau ini menurut perspensi saya ya akhirnya kita temuin hari ini yang kemudian seorang ayah menggunakan waktu weekendnya untuk full main game di tengah anak istrinya dia main game diberikan contoh oleh Miss Ollie itu disana oh jadi kalau kemudian tipe suaminya oh ada yang waktu itu ngasih masukan oh cuma saya hubungnya mancing terus bu begini-begini gak ngeliat kita lagi ini lagi ini oh ini sih oh ada ibu yang harusnya nemenin anaknya belajar tapi kemudian dia milih untuk kongko-kongko dengan teman-temannya ini ternyata kalau ditarik ke belakang ada fase yang kita gak selesai harusnya itu selesai sehingga kasus dewasa kita tinggal berdamai dengan nilai itu tapi kemudian itu muncul kasus dewasa kita ketemu akhirnya orang tua yang gak sadar akan tanggung jawabnya saat dia harusnya lebih penting ngobrol sama anak gunakan waktu untuk ngobrol dia milih main game gitu ya ini ada yang gak selesai narsisnya gak selesai gitu ya muncul kemudian kok kita ngeliat ada orang tua yang doyan pamer ya akhirnya lima dipamerin kemana-mana oh pas 11 tahun dia gak dapet stimulus untuk narsis itu tadi jadi kita jadi lebih ngerti orang gitu itu mungkin sih mbak iya tuh mbak Anton raise hand tuh oh iya ya maaf baik ibu saya yang mau nanya jangan nanya sharing aja begini ibu refi waktu disana itu pendidikan jenjang sampai jenjang apa ya TK SD SMP atau SMA itu pertama lalu kedua saya punya anak remaja ini kemarin sempat juga saya sampaikan sama teman-teman untuk apa kita karena dari awal pandemi itu masuk kan pengumuman pemerintah banyak yang dirumahkan kan karena memang kita kelengkapannya belum siap betul sebenarnya momen kemarin itu bagus untuk kita kumpulkan anak-anak semuanya selatu rahmi lalu di step berikutnya dikelompokkan dalam kategori usia lalu biarkan mereka sampaikan apa yang dia mau kita bagian ngedengar jadi ada orang tua ada ini nah itu 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 apa sebenarnya yang kita inginkan ya karena kalau mungkin yang seperti ibu refi sampaikan tadi sama ibu yuki untuk keterbukaan di dalam rumah itu udah segala cara kita apa lakukan cuman untuk dia tampil apa adanya di depan teman-teman dan di depan banyak orang tua nah ini yang harus kita kita juga pancing gitu loh sehingga kita betul tahu dia di dalam seperti apa di luar seperti apa kalau kategorinya anak saya yang paling besar ini apa ya agak agak pendiam gitu agak sulit untuk bercerita sulit sulit kita pancing-pancing betul kita kasih apa yang dia mau betul nanti moodnya dapat baru kita baru dia keluar itu ya 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 aku gini-gini yang paling suka cerita sama saya mengenai teman dia yang sedang mendekati atau sedang suka-sukaan nah ini kadang-kadang agak getar-getar juga ini ngedengernya cuman yang saya sampaikan ya kalau kamu itu artinya secara alamiah dalam pikiran kamu berbicara itu normal sebenarnya yang kita harus lakukan adalah kita berbeda dengan ada batasan-batasan dengan yang orang tidak apalagi belajar seperti kakak kan di pondok nah itu kan ada lain 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 kondisi nah itu mungkin Ibu Refi bagaimana ini pemisahannya lalu sampai dimana sih si anak ini kita biarkan untuk bereksplorasi gitu ya jangan sampai juga nanti yang kalau saya saya bayangkan karena memang belum tergambar sama saya akhirnya orang tua waduh ini naik meja ini naik kitchen set ini naik waduh ini bagaimana sampai dimana gitu interaksi kita interaksi kita kepada mereka sesuai dengan usianya apalagi TK ini anak saya yang kecil TK nih waduh ini lebih lagi ya dia tanya kemarin kalau aku masuk SD cara masuk kamar mandi gini cara masuk ke ini begini terus saya bilang dia tanya cara saya tanya cara masuk orang guru apa dia diam terus saya bilang loncat kakinya dua-duanya assalamualaikum oh gitu ya nah kalau udah kayak begitu ditanya kamu anak siapa jadi betul-betul yang ketiga ini saya betul-betul ini kan karena gak bisa ini anak agak agak aktif gitu ya baik itu mungkin Ibu Refi Ibu Yuki Ibu Siti Assalamualaikum 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 silahkan Kak Refi bisa langsung di iya yang pertama mungkin Pak Anton terima kasih atas sharingnya ini memang kayak begini nih yang kita butuhkan ya karena kalau kita ngomong tahu ilmunya pas umur 14 fokus kita disitu karena kita aduh jangan mikirin deh nanti yang umur 16 saya mau fokus dulu di usia dia nih 13-14 tapi kan kita juga butuh kan masukkan teman-teman yang kemudian dia punya anak usia 16 20 21 dan saya syukuri Alhamdulillah gitu ya jauh sebelum saya punya anak saya sudah bersama dengan anak-anak seusia gitu jadi saya sampai dengar nyeletukan anak saya gitu aku mau ngomong kayak begitu Umi udah tahu karena memang posisi posisi itu adalah rezeki gitu ya ketika kita melewati fase anak itu kita mempersiapkannya dengan ilmu meskipun hari ini kita memahami fasenya ini kalau di BWLOK sendiri di sekolah Sani kita sebutnya sekolah alam naturislam itu setahu saya kemarin yang kita kesana itu saya kita selama 4 hari itu di gedung PGTK ya yang usia dini tapi di gedung sebelah dan di lantai atas itu ada SD gitu jadi jadi yang setahu saya itu tapi sebelum-sebelumnya mereka juga memberikan review murid-murid mereka yang sudah ada di SMP jadi memang enaknya belajar kemarin itu teori praktek sama testimoninya itu ada semua jadi kita tidak gambar jadi mereka mengatakan oh saat usia dini itu kita lebih fokus ke ini dan mereka kemudian memberikan testimoni ini loh lulusan-lulusan mereka yang sudah keluar kemudian punya kecerdasan ini ini dan itu tidak terlalu jauh berbeda dengan yang beliau sampaikan titik berat dari para gurunya saat harus menghandle si anak ini di usia usia dininya 3, 4, 5 tahunnya jadi bukan meramal akhirnya tapi itulah guru-guru kemudian meramalnya berdasarkan ilmu sehingga tidak terlalu jauh berbeda artinya apa ini adalah basic ilmu yang bisa kita persiapkan bukan ujuk-ujuk seperti door press yang kemudian tidak bisa kita bayangkan kok bisa begini tidak ini semuanya sangat amat bisa di kalibrasi kita bisa membayangkan nanti kalau kita menghandle anak kita begini apa yang akan kita panen itu sudah agak bisa dibayangkan tetap dengan sambil ikhtiar dan berdoa pastinya kalau yang kedua yang Pak Anton tadi sampaikan tentang anak-anak usia ini termasuk tadi harus sejauh apa kita ngeksplornya ada di sini kalau saya lihat ini ada slide yang khusus sekali tapi bisa kok ibu-ibu googling sendiri tahapan tumbuh kembangan anak-anak secara usianya ini ada tahapan tumbuh kembangan secara usianya ada usia yang kemudian kalau kita sering ikut seminar atau kelas wasparenting kita ngertikan yang namanya disebut raja dunia anak-anak itu usia 0 sampai 7 tahun itu raja dunia banget yang dia memang egonya is number one dia gak bisa salah semuanya aku jadi dia lebih ke apa namanya intra intrapersonalnya dia semuanya basicnya dia aku kalau ditanyain misalnya kayak kemarin anak saya ini zoomnya udah dikasih tahu waktunya masing-masing perkenalan ketika ditanya Fami hobinya apa aku hobinya lego terus temennya hobinya apa main bola wah bagus ya besok bisa dong main bola sama ustad berebutan akan ngomong aku juga bisa main bola aku besok main bola karena memang fasenya dia seperti itu semuanya adalah di dia ini makanya terus gimana kalau dia naik meja dan lain sebagainya boleh gak bukan masalah boleh gak boleh pak tapi memang belum bisa anak segitu mau kita kasih tahapan tumbuh kemang di usia yang lain belum masuk karena memang kita tahu anak itu dilahirkan diciptakan kemudian dilahirkan dia sudah membawa 100 miliar lebih sel otak tapi kan itu semua dalam posisi belum bersambungan nyambungnya itu adalah tugasnya kita orang tua lingkungan lingkungan rumah lingkungan sekolah kemudian menstimulus sehingga terbentuk sambungan sinep itu karena itu yang menentukan kecerdasannya dia berarti apa anak sudah dikasih modal gak ada yang kemudian anak lahir kemudian gak dikasih dibekali sel otak itu gak ada nah di usia itu dia jadi raja dunia gimana penerimaan kita dia memahami kalau anak disuruh memahami gak bisa pasti kan kita yang memahami bahwa usia itu adalah usia dia raja 0-7 dia raja oke salah ya meskipun kita ngomong ini etitut harus ngomongin tapi kita selimurin yang lain tanpa kemudian menyalahkan karena gak bisa disalahin karena dia sedang jadi aktor utamanya 0-7 kemudian di grafik tumbuh kembang juga ini sambil saya buka ini ada di usia 7-14 tahun usia-usia remaja ini adalah usia anak-anak yang kemudian dia sangat ingin mengaktualisasi diri yang sangat ingin freedom freedom banget dia gak suka diatur dan kalau disini disampaikan ciri-cirinya itu selalu menjawab dengan one single word jadi jawabnya itu ya enggak padahal waktu kecil mungkin bisa jadi dia banyak ngomong tapi kemudian pas masukin remaja kayak dia males gitu ngomong-ngomong kita ngomongnya apa sih iya enggak waktu saya ini gak usah ngomongnya orang lain ngomong saya sendiri itu rasanya kesel sama umi rasanya itu modenya begitu tapi ternyata enggak dia jawabnya juga enggak enggak beneran ya memang enggak tapi akhirnya begitu kita ketemu ilmu ini ya Allah makanya kemudian itu yang saya sebut ya Allah aku berdosa banget karena memang ini anak objek kita ini memang disepel oleh Allah begitu disepelnya oleh Allah begitu dan kemudian siapa yang harus memahami yang dititipin sama Allah untuk menjadi amanah kita apa anak-anak nah aku titipin ibumu jadi amanahmu ya tolong kamu jaga supaya ibu masuk surga kita jadi akhirnya ya suka enggak suka karena itu berarti kita yang harus dituntut untuk memahami ini oh ya nah karena kerendeman dia usia remaja itu struggle makanya kemudian kita sebut masa tawanan ditekan freedomnya dia karena dia lagi ada yang freedom dia pengen merdeka terus dia lagi nyari figur ideal figur idola dan kalau di survei hampir dipastikan figur idola anak-anak remaja itu bukan kita orang tuanya itu patah hati banget merasa dari TK aku dong ikut parenting jadi orang tua yang baik mau ke anak melembutkan gini ternyata loh gimana ya ada karena masa anak-anak bosen sama kita ada terus sakit-sakit hati banget jadi orang tua kalau kemudian kita tidak menemukan nama kita di listra atas idolanya dia mohon maaf juga saya sebutkan mohon maaf karena saya pernah begini setiap-setiap tahun kita bikin questionnaire untuk anak-anak penerimaan murid baru di sekolah yang kita dampingi ya pendampingan agamanya kita selalu bikin questionnaire tentang kamu pernah sholat gak sebelumnya kemudian orang tuamu gimana dari situ kemudian saya jadi punya data gak semua orang anak itu ngefans sama orang tuanya ada yang kemudian anak itu sebel sama orang tuanya bosen pengen ngekos nemuin kan anak usia sampai pengen ngekos gitu itu ya karena ada kalau ditanya lebih lanjut pasti ada rasa tidak puas dan tidak nyaman dengan orang tuanya gitu ya dan ketika ditemukan di situ idolanya apa saya ketika nulis itu harapannya ekspektasinya oh dia akan nulis Rasulullah idolaku gak ada seratus questionnaire gak ada baru setelah oh nanti satu minggu maaf satu bulan kita ada namanya questionnaire lagi setelah kita pendampingan satu bulan baru anak-anak itu kemudian menempatkan idolanya itu Rasulullah ya wajar dong kita harus begitu ya karena kita harus berprogres gitu anak gak tahu ini aduh apa luar biasa ini anak-anak gak kena Rasulullah gak usah kaget dengan begitu karena saat anak pada usia remaja itu dia nyari figure yang satu lingkungannya sosialnya disebelahnya dia nyari nih figurnya jangan kaget kalau kemudian kita temuin aktor Korea dan lain sebagainya begitu kita gak tahu apa sih nih akhirnya begitu kita tahu oh iya Junko wah dia senang jadi dia merasa punya partner nih Mbak Vika ketawa-ketawa tuh ya kenapa saya bisa begitu ya karena kemudian keharusan bukan saya suka begitu enggak karena suatu keharusan karena kenapa mohon maaf saya analogikan begini kita mau membentengi anak kita di rumah jangan nonton TV itu ada tontonan yang gak bagus begitu ada tontonan gak sengaja ada orang ciuman kemudian kita tutupin matanya sampai sejauh mana kita akan berjalan sama dia dimanapun kemudian kita tutupin matanya kalau kemudian nemuin hal-hal yang kemudian tidak nyaman untuk dilihat gak bisa paling gak yang paling maksimal kita lakukan adalah mempersiapkan dia begitu kita tidak ada di sampingnya tapi kemudian kodarullah dia melihat tontonan seperti itu maka dia sudah siap kemudian kita sebut jangan dilihat itu jangan ditanyain jangan dilihat saya belum termasuk yang kemudian bisa memutus tidak TV tidak apa tapi kemudian saya masuk ke situ bagaimana saya di sebuah mal mohon maaf ya kita tahu anak kita keluar aja sudah risih pakai baju yang kemudian kelihatan aurot anak laki-laki sudah tahu aurotnya di mana biarkan dia keluar juga risih dengan aurotnya bagaimana kemudian dia di sebuah mal kita di ekskalator dia lihat di depan dia ada orang yang kemudian aurotnya terlihat dan kemudian mohon maaf dia sedang ciuman di situ kemudian saya tutup gitu matanya apa kira-kira yang ada di benaknya di pinggirin tangan kita kan begitu kan dia lihat tapi kalau kemudian kita menyampaikan kita sudah membekali dia begini someday gak ada kita pun dia ketemu kondisi yang kemudian lebih dari yang bisa kita bayangkan paling gak dia sudah punya basic oh dia gak takutkan oh begitu nanti anak itu malah jadi cerita sama kita tahu gak Mi tadi duduk di situ padahal banyak orang bisa ya dia begitu jadi begitu yang kita ajak ke anak untuk seperti ini karena apa anak itu begitu remaja dia akan punya banyak sekali varian alternatif hal di luar kita orang tuanya dan mohon maaf saya harus mengatakan orang tua itu bisa kalah kita kalah sama Google kita kalah sama idola-idolanya dia dan lain sebagainya kita mungkin boleh berargumen gitu ya ke orang tua kita kamu gak kayak ayah sih ayah itu dulu begini ibu itu dulu begini gitu dulu kita punya begitu tapi tidak ada alternatif yang terhidang di depan kita untuk menjawab ketidaksiapan kita anak-anak sekarang punya dulu kita dibully soalnya paling kita diem paling kita diem tapi anak sekarang punya alternatif pilihan dia ngelihat ada artis yang dibully penggemarnya bisa bunuh diri ada artis yang kemudian tidak dianggap dia bisa bunuh diri dan itu ada di dunia kita tadinya dia mungkin sama dengan kita yang dulu yang gak punya kemampuan untuk menghadapi tekanan tapi dulu kita gak punya alternatif pilihan untuk setelah aku gak mampu menghadapi tekanan ngapain ya paling bisanya cuma penerimaan diri sabar tapi anak sekarang cabar itu atau penerimaan diri itu ada di nomor sekian alternatif diatasnya adalah yang dia terima apa oh berarti kalau dibully bunuh diri itu enak orang kita bisa protes sehingga orang yang kemudian nyakitin kita dia akan rasa kapok karena kita mati itu kan yang kemudian yang gak bisa masuk gitu jadi membersamai anak usia remaja seperti tadi jadiin dia tawanan karena ke randoman dia dan kemudian ke apa bahasa ekstrim saya gak ketidak bisa diaturan saking ingin jadi dirinya sendiri ini fasenya dia kemudian kita menjadikan pakai ilmunya 0-7 menjadikan dia raja oh berantakan oh iya nak kamu raja dunia oh iya boleh oke aku dia sibuk dengan interpersonal dirinya enggak di usia ini kita pakai jurus yang menjadikan dia tawanan kemudian lepas dari 14 sampai 21 fasenya apa dia ini mohon diingat banyak sekarang anak akhir balik tapi akalnya belum secara reproduksi dia udah siap tapi kemudian mohon maaf saya jadi kemarin di live dengan Bang Lubis ini sudah pernah saya sampaikan saya pernah ada di dalam satu gedung bioskop nonton film Dua Garis Biru yang kemudian itu sering muncul di Facebook di boykot ibu-ibu di boykot film ini meresahkan anak-anak kita yang disuruh boykot ibunya apa yang terjadi di anak-anak yang lihat hashtag boykot Garis Biru apa yang terjadi box office jadi begitu saya masuk iya begitu saya benar Mbak Yuki jadi begitu masuk hadapan saya adalah ibu-ibu enggak saya sendiri yang kakak tua di situ kakak-kakak bertua gitu ya dan itu mereka ngeliatin jadi yang tadinya guyon-guyon ngeliat saya itu mungkin jangan dilihat dulu jangan-jangan gurunya dan itu saya masuk saya di belakang itu ya kanan-kiri saya lihat ini kan jam sekolah benar-benar jam sekolah dan sekarang apa yang terjadi ketika saya selesai nonton film itu saya geregetan sama diri saya sendiri salah banget kalau film itu di boykot justru disebarkan diling orang tua harusnya boykot itu anak-anak tapi kemudian orang tua nonton film itu karena kenapa begitu saya keluar dari gedung biasa nonton film itu yang terjadi itu berkecamuk ketakutan ya benar bagaimana sih rasanya jadi orang tua di film itu disuguhkan anak remaja yang belum cukup umur melakukan pergaluan bebas dan kemudian hamil respon orang tuanya bagaimana dan lain sebagainya anak itu dimarahin padahal apa anaknya ini baik secara visual baik bintang kelas pinter jadi disitu diceritakan gurunya kaget temannya kaget sayangnya setan gak milih-milih ya kalau mau jeremusin manusia yang bodo amat dia mau pinter mau enggak penting digoda aja dari situ masuk orang tua bagaimana dan ada dialog yang disitu disampaikan orang tua ngomong begini ke anaknya laki-laki mohon maaf ya ibu nyesel gak pernah ngomong sama kamu kenapa jurisan kamu udah bikin malu ibu begini ibu baru ngobrol sama kamu harusnya kita lebih sering ya ngobrol begini harusnya ibu gak sibuk jualan ya karena kamu ternyata gak lebih kamu lebih banyak kamu lebih butuh waktu ibu daripada uang ibu ada dialog begitu terus si kakak juga ngerespon harusnya kamu nanya-nanya kayak ke aku gimana caranya supaya kayak gitu itu gak hamil ada yang kayak begitu selesai film itu kita mentransfirkan dengan masing-masing penerimaan kita sesuai usia sesuai keilmuan kita tapi apa yang diterima oleh hampir 100 anak yang ada nonton bersama saya begitu mereka keluar dari sudung bioskop ketawa cekikian tertangkap di telinga saya karena saya juga setelah itu saya mesti ngobrol sama mereka duduk nunggu di luar gimana tadi filmnya ya ternyata kak kalau apa yang ditangkap dan ini bikin saya shock ya ternyata namanya orang tua sesalah-salahnya kita mereka tetap kok kesalahan kita seperti apapun pasti mereka itu akan maafin kita nah ini kan udah salah sehingga dia akan mendapatkan ayolah kita bikin sesuatu kalau salah juga tinggal minta maaf namanya orang tua gak mungkin gak maafin kita gitu ini udah kesalahan yang fatal sekali dia jadi gak nangkep apa yang kemudian harusnya develop itu bisa ditangkap kamu kalau bikin orang tuamu salah orang tuamu malu dan dia terpaksa harus memaafkan kamu ini kan gak nyampe karena kamu anaknya karena apa anak gak ada rasa menghargai orang tuanya anak gak ada rasa kemudian punishment reward kita ini kan bentuknya ting tapi gak ada punishment reward itu alami gitu kalau kamu nyusahin orang tua kalau kamu bikin ini kamu gak nurut sama ibu resikonya begini loh kalau kita kan kamu gak nurut gak tak kasih uang jajan ya itu biasa tapi resiko alami itu yang kemudian kayak tadi kamu gak nurut ya dibilangi mama kamu itu tolong jangan ke pacaran jangan kebablasan akhirnya kamu sembunyi-sembunyi akhirnya kamu hamil yang malu siapa kamu sembunyi tapi yang malu mama ketemu kolega dan lain sebagainya itu terdibangun gimana anak bisa begitu karena dia gak pernah berasa dihargai orang tua sehingga dia jangan salahkan kalau kemudian dia gak bisa menghargai orang tuanya ini yang kemudian tadi saya sebutkan kadang-kadang kita abai pada masa tumbuh-kembangnya tapi kita nuntut ideal pada masa remajanya pada usia 0-7 tadi kita gak belajar 7-14 tadi belajar seadanya tapi kita minta di usia 14-21 kamu harus jadi seperti yang mama mau ini kan miss ini kalau menurut saya Pak Anton ya tentang batasan-batasan tadi mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Yuki di tarik benang merah ke belakang di tumbuh-kembangnya ya luar biasa ya Pak Anton tadi jadi ilmu ini meluas seperti itu ya oke saya nambahin sedikit ya apa yang disampaikan oleh Mbak Refi dan mungkin tadi saya tinggalan untuk menyampaikan jadi yang hal baru yang saya dapatkan pada saat di Natursani itu sekolah Sani ya Natursani adalah masalah pijakan itu kalau bagi saya pijakan itu adalah suatu hal yang baru dan asing membuat saya apa sih pijakan itu karena setiap hampir dari awal sampai terakhir itu selalu diingat kita memberikan pijakan pijakannya harus kuat pijakan pijakan akhirnya baru sadar bahwa ternyata pijakan itu bahasa sepahaman saya adalah bagaimana kita mengarahkan ya laluan tadi agar anak itu berjalan sesuai dengan keinginannya tapi bimbingan kita jadi bukan kita yang mendikte misalnya hari ini kita bikin masaknya bikin ini aja ya bikin dadar bulung gitu kan gak seperti itu tapi pijakannya itu adalah hari ini hari libur kira-kira kita masak apa ya yang enak jadi pijakan ini adalah hal yang kita perlu berikan sebagai orang tua agar anak ini memang tetap mereka bisa mengeksplor apa yang mereka punya tetapi tetap berada di jalan yang lurus istilahnya itu pijakan dan ternyata pijakan ini itu bukan hanya dari anak usia TK pijakan ini tetap dilakukan pada saat mereka usia remaja tadi kalau kita lihat bagiannya tadi itu adalah sampai usia 18 tahun dengan cara yang berbeda mungkin kalau anak kecil dia lebih melihat orang tuanya misalnya kayak tadi yang ceritakan sama Mbak Refi masalah mobil ibunya duduk di depan ternyata ada nilai keluarga lain yang biasanya di depan sama ayah itu adalah anaknya ini yang disampaikan seperti itu jadi apa yang mereka boleh mengeksplor apapun yang mereka inginkan tetapi kita tetap memberikan pijakan artinya tetap memberikan arahan oh kalau kamu nanti di depan misalnya ya jadi kalau ayah bingung sama jalan bagaimana kalau kamu di depan seperti itu jadi itu terus sampai nanti mereka usia 18 tahun mungkin pijakannya bukan hanya melihat ataupun hanya mendengar tapi kontak fisik bisa jadi mungkin nyambung sama Mbak Refi anak-anak remaja ini butuh kontak fisik juga sama kita saya pernah sempat terlejut pada saat mungkin kalau anak-anak masih kecil kita kan sering meluk anak-anak kita yang teka karena masih lucu lucu banget tapi abangnya yang usia 13 tahun ih aku gak pernah dipeluk gak pernah dicium kita mikirnya anak udah gede gak usah digituin tapi ternyata butuh itu jadi pijakan ini tidak hanya kita menyampaikan apa yang menurut kita itu baik buat dia tetapi juga mungkin kontak fisik itu yang lebih sering kita lakukan terutama untuk anak-anak yang remaja kemudian menambahkan lagi gitu ya disana disampaikan juga bahwa kita perlu banyak memberikan role model kepada anak-anak itu mulai dari kecil sebenarnya membacakan kisah-kisah para sahabat membacakan kisah-kisah orang sukses itu kalau anak kecil diceritakan dongeng jadi mereka itu bisa melihat banyak sekali model orang-orang yang beraneka ragam sehingga itulah salah satu proses kita memberikan knowledge pada dia sehingga dia menurut oh kayaknya enakannya itu sebagai penunggang kuda misalnya aku kayaknya suka begitu deh bukan kita mengkritik atau memberikan perintah gitu kamu tuh bagusnya kayaknya berenang deh tapi anaknya sendiri gak nyaman nah cara kita memberikan salah satu pijakan itu juga adalah menceritakan kisah-kisah role model nah kalau untuk remaja itu lebih banyak itu tadi komunikasi dua arah seperti itu ya dengan tetap pijakan makanya tadi Pak Anton menyampaikan bahwa ini anak saya suka naik-naik meja kitchen set pijakannya adalah itu tadi menurut kamu kalau kamu naik itu apa yang kamu dapatkan aku senang aku bisa mulai dari ketinggian oh keren oh keren ya tapi kira-kira gimana ya kalau misalnya licin kepleset jadi seperti itu dan disana luar biasa gitu ya kita kan di TK gitu ya para gurunya itu sama sekali tidak pernah namanya berteriak suara nada tinggi intonasi tinggi tidak begitu halus lembut meskipun anak itu menurut kita nuakalnya luar biasa ya mungkin kalau misalnya kasus pantun tadi ya anak TK naik gitu mesti kita udah seperti itu kan mereka enggak kalau memang mereka tidak bisa seperti itu kan dan itu butuh cepat penyelamatan gurunya itu yang datang langsung enggak yang gimana itu anak itu ayo-ayo gitu kan atau mungkin itu berteriak dari jauh seperti itu enggak tapi kontak fisik didatengin anaknya langsung dipeluk jadi dek kenapa kamu naik sini seperti itu dengan suara yang lembut enggak pernah mereka itu mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa suara keras gitu ya untonasi tinggi itu bisa memutuskan melin dalam otak itu yang ya Allah luar biasa dan kebiasaan kalau masih kecil kita sudah mendengarkan suara-suara tinggi buat mereka itu mereka akan terbiasa tidak bisa mendengarkan suara makanya kenapa kalau anak-anak misalnya lagi beraktifitas kita perlu berteriak baru dia dengar karena emang mungkin kita yang membiasakan dari kecil seperti itu jadi begitu tambahannya adalah pijakan nah nyambung dari pertanyaannya Pak Anton tadi yang kedua yang masalah pengelompokan anak-anak itu itu ide yang luar biasa karena memang kadang-kadang anak itu membutuh banyak role model di rumah dia dapat model ayah-bundanya seperti itu dia butuh role model yang lain dan kita sebagai orang tua ada sih rasa ngiri tapi kita sampingkan ego kita yaudah yang penting anak ini tetap baik seperti itu nah mungkin usulan juga sih ya nanti Mbak Siti gitu ya untuk bidang perempuan gitu kita mungkin bisa bikin untuk anak-anak ini tapi lebih pada minatnya mereka kita sentuh mereka dengan apa sih yang mereka sukai kalau memang mereka suka drama Korea udah gak apa-apa kita kelompok komunitas penyuka drama Korea misalnya itu gak masalah karena pengalaman gitu ya bikin acara yang kita setting mungkin anak-anak ini harus dapat motivasi anak-anak ini harus dapat ilmu tentang bagaimana nanti ke depan masa depannya harus cepokin aduh itu masih lama gitu kan aku belum butuh itu gitu kan aduh berat banget sih mikirin kayak gitu gak sampai gitu jadi mungkin pengelompokan itu lebih kepada ya minatnya mereka kalau sekarang lagi ngetrend misalnya tentang ya cipop-cipop itu yaudah gak apa-apa gitu kita kelompokin tentangnya itu penyuka cipop jadi nanti kita kan bisa memberikan sejakannya itu pelan-pelan insyaallah itu sih ya tambahan dari saya Mbak Siti ya sepertinya semakin menarik diskusi kita pada hari ini tapi sekarang jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 12 jadi memang rencana asal ring on ini kita sampai jam 12 tapi mungkin ini karena seru ya diskusinya jadi sampai jam 12 lebih mungkin nanti kita akan dilanjutkan dengan ring ring on berikutnya tapi sebelum itu bisa closing statement dari Bunda Yuki maupun Kak Refi jadi untuk para peserta Bunda Bunda maupun Ayah kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut nanti mungkin bisa disampaikan di ada ya kan kita ada WA untuk peserta ring on atau nanti bisa disampaikan di apa di ring on berikutnya dengan tema dan khosan yang menarik tadi sempat disampaikan kita akan membahas tentang Gizi betul sekali silahkan closing statement Bunda Yuki dan Kak Refi saya dulu ya kalau saya kalau dari saya ini mengingatkan saya pribadi ya kepada orang tua kembali kepada basic keluarga sebagai tempat pendidikan sepanjang masa artinya seberapa pun jauhnya anak kita bersekolah keluar tetap keluarga itu menjadi tempat dasar basic pendidikan seperti itu kalau yang sekarang mungkin masih punya anak yang masih di rumah ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita sebagai orang tua dan anak-anak kita yang mungkin sudah merantau sudah belajar keluar tempatan kita untuk tetap berkomunikasi kalau tadi saya katakan mungkin kontak fisik tidak bisa berarti harus komunikasi dan menanyakan bagaimana perasaannya bagaimana apa yang kamu pikirkan jadi kita itu sebagai coach bukan lagi sebagai orang tua yang mendikte setiap perasaan dan pikiran anak-anak kita yang tidak remaja jadi insya Allah itu ya kembali kepada keluarga dan keluarga sebagai basic pendidikan untuk anak-anak dan kita sendiri sebagai kalau itu silahkan Mbak Refi kalau dari saya saya menempatkan diri saya pribadi gitu ya ketika saya bertemu atau dipertemukan dengan kesempatan ilmu gitu di ilmu yang lain saja kita berharap kita punya ilmu kafa'ah lebih gitu ya apalagi di sebuah pekerjaan yang kita tidak ada batas waktunya pekerjaan kita sebagai orang tua kalau kita lihat di surat Al-Mujadalah ayat 11 itu kan sudah di ini ya dijanjikan gitu ya oleh Allah jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat dan itu jaminan garansi Allahnya di situ tapi lebih dari itu semua pastinya kita punya keinginan yang jauh lebih down to earth itu apa kita ini sebenarnya sedang berkompetisi berkompetisinya selain dengan waktu tentu kita sebenarnya kalau saya ya berkompetisinya dengan orang tua berkompetisinya dengan orang tua adalah apa kita gak akan pernah bisa mengatakan kita ini menang dari orang tua kita lebih pintar dari orang tua kita sampai kita mampu menghasilkan anak-anak yang kualitasnya jauh lebih baik daripada kita saya dan suami karena ketika kita tidak bisa membuat anak-anak kita jauh lebih dari kita baik secara akademis baik secara skill baik secara spiritualnya ya berarti kita kalah karena kita merasa bahwa produk orang tua adalah kita tapi produk kita adalah anak-anak kita kalau kita ingin menang menang dalam kompetisi yang baik ini maka pacu cara kita bersyukur adalah kalau hari ini kita mensyukuri diri kita saat ini ini adalah produk orang tua kita maka cara kemudian kita membalasnya adalah masa diliran kita yang punya produk sendiri kita gak mampu untuk bisa menghasilkan produk yang jauh lebih bagus dari produk orang tua kita kenapa karena secara keilmuan secara kesempatan orang tua kita dan kita hari ini itu jauh gak ada apa-apanya hari ini kita bertebaran ilmu itu dimana-mana hari ini kita mampu mencari ilmu itu gak hanya berbayar lagi tapi ilmu itu gratis hanya kemudian yang Allah ingin kamu cari ilmu itu kamu aplikasikan ilmu itu dan kamu bersabar akan prosesnya karena kemudian kita nemu ilmu aplikasinya pas anget-angetnya kemudian ngarepin bersabar sama prosesnya gak banget jauh jadi ini yang kemudian bagi saya saya memotivasi diri saya kan saya berusaha misalnya kita mengkirat anak kita untuk jadi hafiz-hafiz ayo kasih dong ibu ini makota jumbah emas terus anaknya doang kitanya suruh hapalan terus gak usah orang tua susah buat ngapal berarti artinya kenapa kita kepengen diistimewakan tapi kita lupa untuk pengen mengistimewakan orang tua kita juga jadi saya peruntukan ini untuk diri saya pribadi sebelum yang lainnya sungguh kalau kita mau lihat dunia luar pasti kita akan jauh lebih banyak bersyukur memiliki anak-anak yang ada di rumah kita saat ini karena kenapa kalau kemudian kita gak bersyukur kita lihat di dunia luar kita merasa anak kita aduh kok membuat kita stres dan lain sebagainya kita akan tetap bersyukur bahwa ternyata anak-anak kita saat ini di rumah itu insyaallah masih jauh lebih baik daripada mungkin anak-anak yang di luar yang mungkin kita gak tahu kondisinya tapi dengan kemudian kita membelajari mencari ilmu itu haus akan ilmu itu paling gak kita punya bekal ingin ditinggikan oleh Allah derajatnya sebagai orang yang berilmu tapi kemudian kita ingin memastikan bahwa kelah saat mungkin kita gak bisa ngasih apa-apa lagi kepada anak-anak kita hal yang paling akan diingat oleh anak-anak kita adalah mereka punya orang tua orang tua yang bersemangat orang tua yang capek-capek mencari ilmu orang tua yang capek mencari nafkah dan orang tua yang setiap malam doa-doanya dan semua energinya adalah energi untuk menjadikan dia jauh lebih baik jauh lebih soleh jauh lebih sukses dari kita orang tuanya dan itu tidak akan terlupakan dan itu tidak ternilai karena bisa jadi kita kemudian jadi orang yang tidak mampu untuk mewariskan harta mungkin kemudian kita tidak mampu mewariskan tapi jangan sampai kita juga tidak mampu mewariskan adab tidak mampu mewariskan etitude dan tidak mampu mewariskan cinta kasih sayang dalam rangka dicatat oleh anak kita bahwa ini loh usaha Abi, Umi, Mama, Papa untuk menciptakan kondisi memahami dan menjadikan kalian berikhtiar untuk menjadi anak-anak kebanggaan karena bagi kita anak-anak itu adalah titipan yang harus sampai akhirnya nanti kita bawa di hadapan Allah mungkin tidak pernah sempurna tapi paling tidak Allah akan menyaksikan usaha kita bahkan anak-anak kita pun akan melihat kalau kata Bang Lubis bukan kita tidak boleh marah kita boleh marah tapi marahnya seorang ayah dan ibu yang pakai ilmu itu akan ditangkap berbeda oleh anak ketimbang kemudian kita menjadi orang tua yang marah-marah marahnya tidak pakai ilmu hanya marah baper marah PMS kemudian itu yang ditangkap hanya sampah dan mohon maaf sama seperti kita anak-anak kita tidak akan pernah mau menjadi sampah dari orang tua mungkin itu dari saya Mbak Siti saya peruntukan untuk diri saya pribadi saya masih menunggu dari teman-teman semoga lain waktu kita bisa berdiskusi dari narasumber yang berbeda karena setiap hari mudah-mudahan Allah beri kesempatan dan kesehatan kita kalau Allah beri kita waktu mudah-mudahan waktu itu semuanya bermanfaat itu saja sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf atas segala kekurangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bunda Yuki dan Kak Refi atas closing statementnya tadi sepertinya Pak Arianto mau bertanya lewat mungkin ada yang mau disampaikan Pak karena waktu kesimpulan saja Pak Arianto orang tua kita semua nih yang right hand selalu bertanya mohon ma iya waktunya kan sudah habis nih ya sudah duhur nih tapi mungkin di waktu lain aja ya di waktu lain aja ya berarti itu syaratnya harus bersambung kata Pak Arianto iya betul terus enggak karena waktunya juga paling enggak 10 menit bisa ngomong sebab itu waktunya mempet sekali ya karena disini saya rasa saya yang paling tua ya dan mungkin saya yang mempunyai anak yang istilahnya sudah besar ya sudah besar-besar paling minim anak saya umur 17 yang paling kecil otomatis kan untuk Alhamdulillah sih ilmunya bagus cuman bukan terlambat saya untuk mendidik anak saya dan sebagainya karena beda ya beda zaman ya ketika mendidik anak itu kan memang melalui zaman ya step zaman mungkin kalau sekarang yang didapat dari Mbak Refi sama Mbak Luki itu sebetulnya konsepnya hampir sama sih secara saya tak lihat itu hampir sama contoh saya dulu dididik mendidik anak saya itu satu didikan dari Rasulullah SAW itu kan yang umur 0 sampai 7 itu dijadikan sebagai walaupun ini global ya sebagai raja dan umur 7 sampai balik itu dijadikan buddha dan jadi umur balik sampai umur ya sampai menikah itu dijadikan sahabat itu globalnya sebetulnya cuman mungkin ilmu yang didapat itu saya rasa ya seperti itu sebetulnya diambil tapi di konsep lebih bagus dijadarkan lebih bagus ya kalau kita dapat begitu contoh bagi kami sendiri sekarang ini untuk didi anak saya gimana ya karena dengan zaman yang luar biasa yang kayak begini saya juga bingung juga ya tapi bagi saya pasti anak saya saya ditipkan bukan ditipkan itu berarti kita lepas tidak yang kami alami dua-duanya sudah lulus dari 6 tahun di pondok semuanya itu saya sangat bersyukur sangat bersyukur sekali salah satunya seperti itu walaupun sekarang masih belum istilahnya belum menikah itu masih tanggungan buat saya termasuk untuk mendidiknya utama untuk menjadi sahabat untuk dekat sama mereka walaupun memang itu kesulitan saya untuk berdekatan dengan dia tapi alhamdulillah karena basic sudah di pondok minimal dia mengetahui apa itu mana yang boleh mana yang tidak walaupun ada beberapa yang dilanggar itu ya itu anak-anak bisa kita gimana paling saya-saya mengatakan sama anak-anak kamu sudah tak sekolahkan sekolah kamu dengan sekolah api kamu lebih tinggi berarti nanti kamu lebih baik seperti itu saya sampaikan seperti itu pendidikan saya api sama kamu emasnya lebih tinggi adiknya lebih tinggi mudah-mudahan anak api ini lebih baik dari api itu saja yang saya sampaikan sama anak-anak tidak ada kalau saat ini sudah besar-besar begini untuk mengendalikan itu susah mau jadi apa anak kita kita juga tidak tahu kita inginnya jadi misalkan jadi ulama jadi api punya perasaan begitu kita tapi talentan anak-anak itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita contoh kita saja sama orang tua kita tangannya juga tidak beda dulu orang tua apa yang diinginkan orang tua ternyata sekarang beda apa yang kita dapatkan sama seperti kita ke anak kita tapi kalau saya sendiri yang penting kamu lebih baik dari orang tua kamu karena apa pendidikan kamu lebih baik pertemanan kamu lebih baik secara keilmuan kamu lebih baik seluruh kehidupan itu harus lebih baik kamu dari orang tua kamu seperti api dulu sama orang tua api kehidupan saya lebih baik dari orang tua api seperti itu yang sering-sering saya sampaikan saya komunikasikan sama anak dan ini ilmu yang sangat luar biasa bagi teman-teman teman-teman karena adik-adik adik-adik semua karena usia saya paling tinggi umur anak saya umur 27 yang pertama 27 yang kedua umur umur 21 yang ketiga umur sekarang 17 alhamdulillah insya Allah masuk jadi anggota gelora semua menambah suara alhamdulillah semua karena sudah berkat TV dan pasar semuanya mungkin itu mohon maaf tapi saya support luar biasa Mbak Refi Mbak Yuki mudah-mudahan ini terus berjalan ya ini kalau bisa dijadwalkan saya rasa dijadwalkan biar ini kan memang mungkin masih belum banyak orang yang mengetahui ataupun yang belum peduli ya tapi ini bukan menjadi sedikitnya orang ini bukan menjadikan kita kelemahan kita tapi ini memicu untuk semangat bagaimana orang itu bisa apa itu merespon apa yang kita kita lakukan itu yang penting salah satunya yaitu terus kita sosialisakan sosialisasi ke teman-teman yang lain di masyarakat di lingkungan di apa itu di global semuanya ini kan masih mudah ya masih mudah sarana-sarana itu masih banyak ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti ini ya Mbak Siti Pak Anton Pak Rianto bisa dikasih bocoran berarti ring on ke depan gak selalu melulu tentang parenting ya bisa entrepreneurship ke anak-anak atau ke orang tua atau kemudian tentang healthy life kayak gitu ya mungkin ya kan gak selalu parenting kan oh iya apapun ya apapun ilmuwan yang ada yang bisa bermanfaat itu bisa di share di sini kan jadi tidak melulu mendidik anak ya memang anak itu perlu dididik tapi kita juga perlu mempersiapkan bukan masalah ekonominya perlu kita persiapkan sosialnya kita perlu persiapkan kan seluruhnya harus dipersiapkan nah disinilah kita mungkin wadah untuk membahas ya mungkin saya rasa seperti itu gak tahu Pak Pak Tua DPD-nya karena sekarang sudah memasuk uang kubur kalau kita tutup kita tutup untuk pertemuan ring-on kok ring-on masih baru lupa pertemuan ring-on kita perdana kali ini bahasanya sangat menarik dan sepertinya apa ini apa sangat perlu untuk berkelanjutan dan tadi ada peserta yang meminta share materi berkait stimulus stimulus berdasarkan tahapan usia usia anak stimulus untuk perkembangan berdasarkan tahapan usianya jadi tadi yang bertanya masih mungkin dari peserta para ayah dan bunda masih banyak yang ingin ditanyakan dan nanti kedepannya kita akan terjumpa lagi ring-on kita dengan tema dan dengan tema dan bahasa yang berbeda tentunya dengan yang sangat menarik tetap seputar ketahanan di warga tapi temanya tidak hanya seputar parenting jadi kita bisa sampaikan tentang komunikasi bisa tentang keputusan bagi perempuan kita tutup ring-on kita perjana kali ini dengan membaca hamdallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih semuanya selamat menikmati terima kasih